Setelah orang-orang lainnya pergi, hanya Tian Ming, Jing Yu dan Qing Yu yang tersisa di balai Suci Kunpeng. Anak ayam kecil dan kucing hitam yang terbangun sedang pergi memancing di sungai. Makhluk air di daerah itu pasti akan mengalami mimpi buruk dari keduanya di hari-hari mendatang. Jiang Fei Ling mengakhiri keterikatan spiritual dan meninggalkan tubuh Tian Ming. Tian Ming, bahkan aku belum pernah melihat yang seperti kemampuan Ling Er. Dia benar-benar berharga bagimu. Sebaiknya kamu memperlakukannya dengan baik, karena dia pergi sejauh ini untuk pergi bersamamu. Aku benar-benar puas dengannya, cucu menantuku, sungguh, kata Jing Yu. Tak satupun dari mereka yang mau membahas masalah pernikahan Qing Yu untuk saat ini. Fei Ling, saat dipanggil menantu perempuan, tersipu malu. Nenek, kakak memperlakukanku dengan baik, katanya malu-malu. Tian Ming membeku. Meskipun dia belum memanggil Jing Yu sebagai neneknya, Fei Ling telah memukulinya sampai habis. Tidak heran dia begitu mengemaskan. Bagus, sangat bagus, kata Jing Yu dengan mata berbinar. Apakah itu akan merepotkan kita lima hari dari sekarang? Tian Ming bertanya dengan tegas. Yah, itu pasti akan sedikit mengganggu. Mereka dari tiga garis keturunan lainnya jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Li Ling He, dan itu akan membutuhkan beberapa usaha sebelum kalian bisa menetap di sini dengan damai. Sementara sekte junior posisi master bukan masalah besar di sekte Grand Orient, orang-orang dari klan Lisein masih menginginkannya. Lagi pula, ribuan tahun yang lalu, posisi itu mewakili pewaris sekte itu sendiri, kata Jing Yu sambil menghela nafas. Untuk posisi pewaris jatuh ke titik di mana tidak ada yang benar-benar peduli tentang hal itu sangat kontras dari apa yang dia ketahui di Vermillion Bird. Eiter Wei, Tian Ming akan menetap di sekte. Dia cukup tertarik pada sekte itu sendiri lagi pula, Fatepatpik hanyalah tempat kecil. Tepat pada saat itu, sesosok muncul di aula, tersandung ke depan ke arah mereka. Tian Ming, anakku, ayo, biarkan ayah melihatmu. Kamu berusia 16 tahun dalam sekejap. Ayah benar-benar mengecewakanmu. Tian Ming berbalik untuk melihat orang itu. Dia melihat seorang pria berjuang untuk berjalan lurus ke arahnya dengan tatapan cemas. Rambutnya sangat acak-acakan, sepertinya dia tidak mandi selama tiga bulan penuh. Segala macam hal menempel di janggutnya, termasuk alkohol yang masih menguap. Dia memegang sebotol anggur beraroma kuat di satu tangan, tetapi bau pada pria itu sendiri bahkan lebih kuat daripada uap alkohol murni. Sementara wajahnya memerah karena alkohol, Tian Ming bisa melihat beberapa garis hitam di bawah kulitnya, mirip dengan racun. Racun hitam merayap seperti cacing di dalam dagingnya. Tian Ming tidak perlu diperkenalkan untuk mengetahui bahwa pemabuk ini tidak lain adalah Master Sekte saat ini, Li Wudi. Oh, putriku yang cantik semakin cantik. Ayo, minum dengan ayah, katanya sambil tersandung dengan senyum bodoh di wajahnya. King Yu hanya meliriknya dan berkata, Nenek, aku pergi dulu. Dia segera berbalik untuk pergi, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Li Wudi. Linger, bantu aku bertanya pada King Yu tentang pernikahannya, bisik Tian Ming. Oke, dia, Fei Ling, dan King Yu akan tinggal di Balai Suci Kunpeng mulai sekarang. Fei Ling hanya beberapa tahun lebih tua dari King Yu, jadi dia mungkin bisa sedikit menghiburnya dan mereka pasti akan menjadi teman. Dengan kepergian mereka, hanya Tian Ming, Jing Yu dan Li Wudi yang tersisa. Anakku, kamu akhirnya melihat ayahmu setelah sekian lama. Aku yakin kamu kewalahan. Apakah kamu tidak bersemangat? Bau alkohol tercium tanpa henti. Sialan, jangan bilang kamu tidak mandi selama aku pergi. Kata Jing Yu, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mandi, buang-buang waktu, hidup. Kenapa aku harus mengambil waktu jauh dari pesta minum kesayanganku dengan nenek moyang kita? Katanya, terperangkap di antara tawa dan gagap. Melihat putranya yang menyedihkan, Jing Yu merasa sangat bermasalah. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang dialami oleh mantan jenius top dari sekte Grand Orient untuk menjadi master sekte yang dibenci? Tatapan tidak fokus Li Wudi jatuh pada Tian Ming, seolah-olah dia sedang memeriksanya. Bagus. Ayo, biarkan aku melihat lima cincin kutukanmu. Dia melemparkan topless ke Tian Ming dan mendekatinya, dengan santai mengangkat lengan kanan Tian Ming dan memaparkannya ke sinar matahari. Wow, keren sekali. Aku merasakan kekuatan sebenarnya di dalam. Ini jauh lebih keren daripada empat cincin kutukanku. Katanya dengan kagum. Ekspresi Tian Ming menjadi gelap. Apakah dia akan menjadi anak angkat pria ini dan memanggilnya sebagai ayah di depan umum? Panggil saja dia menggunakan nama lengkapnya. Semua orang di sekte tetap melakukannya, kata Jing Yu. Apa? Jadi panggil saja dia Li Wudi. Dia masih senior, jadi Tian Ming ingin setidaknya menunjukkan rasa hormat. Pada saat itu, Li Wudi melepaskan lengannya dan mengacak-acak pakaiannya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mengeluarkan benda berbentuk bola hitam dan berkata, Anakku, aku sangat senang dengan apa yang kamu lakukan, jadi aku memberikan segel suci kunpeng ini kepadamu. Aku mendukungmu mulai sekarang. Seluruh sekte adalah wilayahku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, bahkan memukuli siapapun yang kamu lihat. Lihat gadis yang kamu suka. Bawa dia ke sana dan ke sana. Ayah akan mendirikan harem untukmu dan membiarkanmu menikmati semua kemewahan yang dimiliki kehidupan untuk menawarkan. Jika kamu suka berkultivasi, pergilah cari nenekmu. Mana? Biji roh, ramuan roh, senjata binatang, dapatkan anakku semuanya. Dia minum sambil berbicara, lalu pingsan di tanah, benar-benar kedinginan. Jingyu tidak tahan melihatnya seperti itu dan mengangkatnya. Tian Ming mencatat bahwa dia tidak menyalahkannya sama sekali atas kecerobohannya. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan. Biasanya, setiap ibu ingin anak mereka bercita-cita menjadi lebih. Biarkan aku melakukannya, kata Tian Ming, membantunya mengangkatnya. Bantu aku membawanya kembali saat itu. Baik. Tian Ming membawanya ke Aula Suci Kunpeng. Itu adalah Aula Besar, tempat leluhur mereka dimakamkan. Setelah dia menurunkan Li Wudi dan membiarkannya tertidur, Tian Ming melihat bahwa Jingyu masih menatap putranya dengan linglung. Dia memberimu segel Suci Kunpeng. Dia tampak sedikit terkejut. Apa itu? Tanya Tian Ming sambil bermain-main dengan benda hitam di tangannya. Itu tampak terbuat dari bahan yang aneh. Sepertinya itu bisa menjadi batu giyok dan logam pada saat yang sama, namun lembut saat disentuh. Itu adalah segel yang terbentuk dari darah kental leluhur klan. Ini berisi jejak darah klan, mulai dari leluhur pendiri hingga suamiku. Esensi darah, jika kamu mau. Suaminya adalah ayah Li Wudi, dan dia telah lama meninggal di masa muda Li Wudi. Orang-orang dari cabang Apex Lisein klan jarang berumur panjang. Jadi, itu darah kental dari leluhur klan yang tak terhitung jumlahnya. Tian Ming tampak sedikit terkejut. Sejujurnya, dia merasa beban membawanya terlalu berat. Dia melihat benda itu dan merasakan akumulasi kehendak dari para ahli yang menentang surga yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah warisan dari seluruh garis keturunan, sesuatu yang dirindukan semua orang. Hanya klan terbesar yang memiliki pusaka seperti itu. Siapa yang mengira itu disembunyikan di saku Li Wudi, menyerap semua bau alkohol? Betul sekali. Tatapan Jingyu yang menembak segel adalah salah satu kekaguman. Apakah segel suci kunpeng baik untuk sesuatu? Tian Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah simbol dari Sekte Master dan Junior Sekte Master. Stempel telah diturunkan sejak zaman kuno dari Lisein klan. Ada dua dari mereka, masing-masing diresapi dalam darah Sekte Master dan Junior Sekte Master, masing-masing. Seseorang tanpa darah klan Lisein tidak akan bisa mengasimilasinya, katanya dengan sungguh-sungguh. Akankah mengasimilasi itu meningkatkan kekuatanku? Tian Ming bertanya. Tidak, tidak akan. Tetapi Anda harus mengenakannya agar Anda diizinkan masuk ke Mausolem Li untuk menghormati leluhur. Dengan kata lain, selama seseorang dapat mengasimilasinya, mereka akan diakui sebagai Master Sekte Junior tanpa keraguan, kan? Tian Ming bertanya. Betul sekali. Jadi, apakah ada kekayaan di dalam Mausolem? Tidak, tapi yang lain di klan percaya ada. Namun, mereka tidak memiliki darah dari klan Lisein, jadi mereka tidak bisa masuk bahkan jika mereka memiliki segel suci kunpeng. Jika ada keberuntungan di dalam, kami Sekte tidak akan memburuk selama ribuan tahun terakhir. Jadi inti dari memadatkan darah leluhur hanya untuk identifikasi. Itu benar. Itu sebabnya ketiga garis keturunan berebut untuk masuk ke dalam dan melihat-lihat. Lagi pula, mereka tidak pernah percaya apapun yang kita katakan kepada mereka. Tapi aku cukup jauh berhubungan dengan klan Lisein. Bisakah aku benar-benar mengasimilasi segel ini? Jauh atau tidak, kamu pentabane seperti leluhur pendiri. Ada kemungkinan besar itu akan berhasil. Kalau begitu, tidak bisakah aku menjadi Master Sekte Junior sekarang dengan mengambil segel dan menghancurkan rencana tiga garis keturunan lainnya. Secara teoritis seharusnya seperti itu, tetapi saya tidak akan mendorong Anda untuk melakukannya sebelum meyakinkan yang lain terlebih dahulu. Mengapa? Karena setelah berasimilasi, segel hanya akan keluar ketika kamu mati. Dengan satu-satunya perbedaan adalah setetes darahmu akan ditambahkan ke esensi darah. Jadi maksudmu jika aku mengasimilasinya tanpa meyakinkan mereka, mereka mungkin akan membunuhku untuk mengambil segelnya. Bagaimanapun, tiga garis keturunan menargetkan posisi Master Sekte Junior dan, dengan ekstensi, segel. Itulah yang kuharapkan akan terjadi, tapi selama aku di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Namun, mengasimilasinya akan membawamu melampaui titik tidak bisa kembali. Jika tiga garis keturunan lainnya tidak yakin, kamu akan dalam posisi genting. Kata-kata Jingyu seperti sumpah baginya. Jadi begitu, dia sudah mengambil keputusan. Dia tersenyum dan bertanya, jadi, bagaimana saya memulai? Buat sayatan di bagian kulit Anda di mana cincin kutukan berada. Segel itu akan masuk ke darah Anda melalui sayatan itu. Saat dia selesai berbicara, Tianming mengambil Blazing Dragon Fang dari cincin spasialnya dan memotong lima cincin kutukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Jingyu berkata, menatapnya dengan kaget. Nenek, karena aku datang ke sini dengan tujuan menjadi Master Sekte Junior, aku tidak membutuhkan jalan keluar. Meninggalkanku jalan untuk melarikan diri hanya berarti mempertaruhkan kemungkinan mereka mengambil segel suci kun pengdariku. Tidak ingin membiarkan itu kebetulan. Jangan khawatir, karena kamu berjanji aku tidak akan terbunuh. Aku akan melakukan segalanya untuk tidak mengecewakanmu. Tianming telah membuat keputusannya. Sepuluh cincin kutukan dalam darahnya sepertinya memberitahunya bahwa segel itu tidak sesederhana sekedar untuk mengidentifikasi Master Sekte Junior. Dan jika dia takut mati, dia tidak akan berada di sini sejak awal. Dia mencengkeram segel dan merasakannya beresonansi dengan tubuhnya. Pada saat itu, dia sepenuhnya yakin dia adalah anggota dari Lisein Clan, bahkan jika dia bukan putra liwudi atau keturunan langsung dari cabang Apex. Meski begitu, nenek moyangnya pasti turun dari garis itu, dan dia, dengan ekstensi, juga. Tidak mungkin dia mengambil risiko segel itu diambil darinya hanya karena dia tidak yakin dia bisa mengasimilasinya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah harta yang melebihi yang lain dan dia perlu mengasimilasinya sesegera mungkin. Jadi, dia membuat pilihannya. Ketika dia memberitahu Jingyu tentang keputusannya, dia menekan segel pada cincin banenya dan segera mulai mendesis. Seolah-olah garis keturunan leluhurnya yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Tian Ming, Jingyu tidak akan pernah menyangka dia begitu berani. Nenek, aku suka kepribadianmu. Karena aku memanggilmu nenekku, aku mengakui diriku sebagai anggota klan Lisein. Aku juga tidak akan menyangkal bahwa aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa pergi ke sini sebagai Master Sekte Junior. Dan bertanya-tanya berapa banyak berada di sini akan membantu kultivasi saya. Ibu saya mengajari saya untuk selalu membalas budi yang kami dapatkan. Anda membantu saya menyelamatkan Linger, jadi saya selamanya berterima kasih kepada Anda. Kami mungkin tidak benar-benar berhubungan, tapi saya bersungguh-sungguh saat aku memanggilmu nenek keluar. Saya hanya akan berjuang dengan segel. Selama saya tidak akan mati, saya tidak takut apa-apa lagi, katanya dengan sungguh-sungguh. Dia berterima kasih kepada Jingyu, dan ingin membalasnya dengan cara tertentu. Dia menganggapnya sebagai karakter yang menyenangkan, jadi dia juga tidak menyembunyikan ambisinya sendiri. Itu adalah fakta bahwa dia akan mendapatkan banyak dukungan berkultivasi di sini, segel adalah salah satu contohnya. Dia tahu itu adalah sesuatu yang berharga pada pandangan pertama. Selain itu, dia pasti akan membutuhkan perlindungannya di sekte besar ini. Karena semuanya berjalan dengan baik sejauh ini, tidak banyak lagi yang perlu dipertimbangkan. Dia akan bertarung. Kata-katanya menyentuh Jingyu, menyebabkan matanya memerah. Bagus, kamu adalah cucuku yang gemuk. Oke. Cemerlang. Nenek selalu menginginkan cucu sepertimu. Pada saat itu, semua darah di segel telah memasuki tubuh Tian Ming, menyebabkan beberapa perubahan pada lima cincin kutukannya. Itu hanya perubahan kecil, namun terasa sangat signifikan. Cincin itu sendiri tampak digambar oleh kuas tinta. Tetesan tinta tersebar di dekatnya, tampak seperti bintang berosilasi yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan terbesar ada di dalam tubuh decabanenya, tapi dia tidak terlalu yakin apa yang berubah di dalam dirinya. Seolah-olah tubuh decabanenya lamanya tidak memiliki inti atau jiwa. Tapi sekarang, setelah mengasimilasi darah leluhur, dia merasakan sesuatu. Dirinya saat ini adalah intisari gabungan dari keunggulan Lisein Klan. Setiap keinginan leluhurnya tampaknya mengalir melalui darahnya, seolah-olah mereka terus hidup melalui dia. Darahnya mendidih dengan semangat, dan dia tahu bahwa itu bukan perubahan yang dangkal. Dari segi bakat. Kali ini, itu adalah transformasi kualitatif yang lengkap langsung dari intinya. Dari seorang jenius, ia menjadi kondensasi dari semua esensi fisik Livesbanel leluhurnya sendiri. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada presiden sejarah seperti itu ketika orang lain telah mengasimilasi metera itu. Tian Ming yakin dia akan dapat menemukan lebih banyak manfaat dari segel yang diberikan kepadanya. Dia adalah orang yang bersyukur, dan Li Jingyu telah mengambil banyak risiko untuk memastikan keselamatan Jiang Feiling dengan menentang Yue Linglong. Li Udi telah memberinya hadiah yang luar biasa pada pertemuan pertama mereka. Karena dia sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi Master Sekte Junior, dia juga harus menanggung beban yang datang dengan posisi itu. Bagaimanapun, dia memang keturunan klan. Sejak saat itu, dia akan berakar di Balai Suci Kunpeng. Bagaimana perasaanmu? Bagus sekali. Aku melihat pertarungan dalam dirimu. Kamu adalah anak laki-laki yang berani. Aku menyukainya. Jingyu terkekeh sambil menepuk pundaknya. Dia ikut tertawa. Mulai sekarang, dia adalah neneknya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, itu tidak masalah, selama ikatan mereka benar. Lagi pula, dia tidak pernah memiliki neneknya sendiri yang suka memanjakannya. Mu dia, mu dia. Tiba-tiba, Li Udi berteriak dari kamarnya. Saat Tian Ming hendak memeriksanya, Jingyu menghentikannya. Jangan, dia sedang bermimpi. Suaranya terdengar seperti jantungnya pecah. Siapa Mu He? Tian Ming bertanya. Dia cukup ingin tahu tentang Li Udi, tetrabane yang dulunya adalah jenius teratas sekte tersebut. Dia dulunya adalah master sekte terbesar, dan harapan kebangkitan klan Lisein. Mu He adalah istrinya dan ibu King Yu. Tian Ming? Meskipun Li Udi tampak sembrono di masa mudanya, dia hanya memiliki satu orang di hatinya. Jingyu menghela nafas saat mengingat hal-hal lama. Bagaimana dia bisa berakhir seperti itu? Li Udi adalah hal terbesar yang membebani Jingyu. Melihat tatapan gemetar wanita tua itu, dia tahu bahwa dia telah menderita sama seperti Wei Jing. Pada hari ketika Tian Ming kembali dari iknis polis dan pingsan di depannya, dia telah melihat ekspresi di wajahnya, seolah-olah hatinya hancur. Tidak diragukan lagi bahwa Li Jingyu pernah mengalami hal yang sama. Itu sebabnya dia tidak pernah menyalahkannya karena menyianyikan dirinya sendiri. Dia menggertakkan giginya dan berkata, itu semua di masa lalu. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah dia. Dia terlalu arogan dan terlalu menghargai hubungan. Sebenarnya, saya juga bersalah karena tidak mengajarinya untuk kuas pada orang lain. Tian Ming? Ada beberapa hal yang harus saya ceritakan kepada Anda. Nenek, tolong lakukan. Ini adalah peringatan paling penting yang bisa saya berikan kepada Anda, jadi Anda tidak mengulangi kesalahan Li Udi. Dengarkan baik-baik di milenium terakhir, tingkat di mana klan kami jatuh dari kasih karunia di alam Grand Orient sangat mengejutkan. Yang terbesar alasan untuk itu adalah warisan panjang kami. Pengenceran garis keturunan kami telah menyebabkan keturunan kami memiliki cincin kutukan yang semakin sedikit. Itulah alasan inti kejatuhan klan kami-kami terlalu mengandalkan bakat. Saat bakat itu hilang, kami fondasi akan runtuh. Saya tidak perlu terlalu banyak mengungkit hari-hari kejayaan kami. Pada dasarnya, klan kami mengendalikan sekte Grand Orient. Karena Livesbane kami, posisi terdepan sekte diwarisi melalui garis keturunan kami. Ribuan tahun yang lalu, keturunan kami semua sangat kuat tanpa kecuali. Berkat tradisi ketat yang kami amati, kami jarang memiliki mereka yang akan melawan klan. Belum lagi, di setiap generasi, bahkan putra kedua atau ketiga bisa memilikinya. Kosongkan kunpeng sebagai binatang yang hidup. Tetapi dalam milenium terakhir, sekte Grand Orient mulai memburuk karena keturunan kuat kita berkurang jumlahnya. Namun, ada banyak dari mereka di sekte yang dulu melayani klan Lisein. Kekuatan mereka tumbuh, dan mereka akhirnya melampaui klan kami. Mereka datang untuk membentuk Dewan Tetua untuk mengendalikan sekte. Mereka tidak melanggar tradisi warisan, tetapi memastikan bahwa klan kami tidak akan lagi memegang kekuasaan di sekte tersebut. Kami diturunkan ke sampingan dan dikecualikan dari sorotan, Dewan Tetua telah meningkat bahkan lebih, sementara kami terus layu. Tian Ming merasa sejarah klan sangat memalukan. Mereka dulu mendominasi Grand Orient Realm selama ribuan tahun, namun mereka telah jatuh sejauh ini hanya dalam seribu tahun. Adapun cabang Apex, itu akan segera berakhir dengan generasi Liwudi. Tian Ming, apakah kamu tahu apa yang aku katakan setelah mendengar semua itu? Saya bersedia, kalau begitu katakan padaku apa yang kamu ambil dari itu. Kamu memberitahuku tentang sejarah Dewan Tetua dan klan, jadi aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kepada Dewan, hari-hari kejayaan klan Lisein telah berakhir. Jadi, sekte Grand Orient yang baru tidak-tidak perlu jenius dari klan. Kalian semua, di sisi lain, ingin mengembalikan Lisein klan dengan mendapatkan Master Sekte baru yang dapat merebut kembali kendali sekte. Pasti akan ada seseorang yang akan datang kepadamkan kemungkinan ini untuk menghentikannya terjadi. Itu sebabnya klan telah jatuh sejauh ini, itu karena kurangnya bakat. Dengan kata lain, Dewan Tetua pasti ada hubungannya dengan jatuhnya Liwudi. Saat menyebut Liwudi, Tian Ming memikirkan dirinya sendiri. Kamu bermaksud mengatakan bahwa begitu kata bahwa aku adalah pentabannya tersiar, jalan masa depanku akan menjadi sulit. Orang lain tidak akan menentangku secara terbuka, karena Sekte Grand Orient dibangun di atas fondasi yang ditetapkan oleh leluhur pendiri bermain denganku hanya akan mengundang ejekan dari orang lain. Namun, aku harus waspada terhadap serangan tersembunyi dan tidak membiarkan siapapun menguasai kelemahanku. Jika tidak, itu akan berakhir bagiku. Benarkah, dia sudah menebak sebagian besar dari keadaan Liwudi saat ini dan apa yang dia dengar dari Li Jingyu? Kamu jauh lebih pintar daripada Liwudi ketika dia masih muda. Saat itu, dia berbakat dan berprestasi, jadi dia dipenuhi dengan semangat dan membuat saudara angkat di semua tempat. Jingyu menghela nafas. Hatinya sakit mengingat itu. Dia menoleh ke putranya yang sedang tidur, menatapnya dengan mata memerah. Dia memanggil Yuan Taiji putra anggota dewan, Yuan Fengtian saudaranya, dan berjanji akan menjalani hidup dan mati bersamanya. Yuan Taiji tampak sopan, pendiam, dan tidak berambisi. Dia adalah teman bermain putra saya sejak mereka masih kecil, dan Yuan Fengtian juga sering datang untuk membantu kami setelah mengetahui tentang bakat putraku. Sudah lama tidak ada jenius di klan Lisein, jadi aku sama sekali tidak waspada terhadap mereka. Begitu saja, keduanya berjanji untuk menjadi saudara angkat dan berkultivasi bersama selama sekitar lima tahun. Putraku memberitahu Yuan Taiji segalanya tanpa menahan apapun. Bahkan, dia mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di rumahnya daripada di rumah kita. Kedengarannya seperti mereka dulu memiliki ikatan persaudaraan yang tidak bisa dipecahkan. Itu adalah sesuatu yang juga dihargai Tianming, seperti hubungannya dengan Midas sebelumnya, dan sekarang dengan Yinghuo dan Meo Meo. Jadi, dia bisa memahami sifat hubungan Li Wudi dan Yuan Taiji. Yang bisa saya katakan adalah bahwa keluarga Yuan adalah aktor yang luar biasa. Mereka terlalu sabar, meskipun bakat Yuan Taiji tidak dapat dibandingkan dengan putra saya, dia berhasil membuatnya berjanji untuk hidup satu sama lain. Itu sudah lama sekali ketika putraku menikah, tahun ketika King Yu lahir. Dewan Tetua mengadakan kompetisi untuk para jenius di Abyssal Battlefield. Selama kompetisi, Yuan Taiji mengeksploitasi kepercayaan putraku dan menusukkan senjata bestialnya, Venom Drake Paku, ke dalam hati anakku. Kamu tidak tahu betapa mengerikan paku itu sebenarnya. Begitu masuk, itu tidak akan pernah bisa ditarik keluar. Mereka yang mencoba akan berakhir mati. Namun, tanpa mencabutnya, seseorang harus menanggung siksaan dari Spike selamanya. Venom Drake Spike datang berpasangan satu untuk anak saya, dan satu lagi untuk binatang buasnya, berkat penderitaan karena ditusuk, putraku tidak bisa berkultivasi sama sekali dan levelnya telah menurun sampai titik ini. Tin Ju Jingyu mengepal erat saat tubuhnya menegang. Dia gemetar karena marah dan air mata memenuhi sudut matanya. Pasti sulit baginya untuk disambut oleh pemandangan putranya yang kembali dari Abyssal Battlefield. Apakah Yuan Taiji tidak dihukum karenanya? Tian Ming memaksa dirinya untuk bertanya. Empat atau lima tahun yang Yuan Taiji habiskan untuk mengembangkan hubungannya dengan Li Wudi hanya untuk satu saat itu. Dia terlalu kejam dan kasar. Sejauh menyangkut Tian Ming, orang-orang yang mempersenjatai emosi dan perasaan adalah yang terendah dari yang terendah. Aku tidak ingin putraku membawa Lisein Klan kembali berkuasa dan merebut kendali sekte Grand Orient dari mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang janda seperti saya. Tidak ada yang peduli dengan apa yang saya katakan, dan putra saya sudah lumpuh. Meskipun ada beberapa teman suami saya di Dewan Tetua dan ada di sana berkat dukungan klan, mereka tidak dapat membantu kami bahkan jika mereka mau. Inilah kebenarannya keluarga Yuan adalah pelakunya, namun mereka tidak menderita konsekuensi apapun. Itu benar-benar memalukan. Dalam situasi itu, tidak ada yang bisa dikatakan atau dilakukan tentang hal itu. Itu adalah sesuatu yang sangat akrab dengan Tian Ming. Ketika dia kembali dari iknis polis, dia mengatakan yang sebenarnya kepada banyak orang, tetapi hanya Wei Jing yang benar-benar mempercayainya. Siapa lagi yang akan mengganggu? Lagi pula, sudah terlambat baginya. Tidak diragukan lagi kondisi mental Li Jingyu mirip dengan Wei Jing saat itu. Yuan Feng Tian dan Yuan Taiji, orang menyebalkan-orang menyebalkan yang licik, berbisa, dan tidak berperasaan itu. Selama ini, putraku menderita rasa sakit akibat fenom Drakes Spike dan menghabiskan hari-harinya nyaris tidak hidup. Tahukah kamu mengapa Yuan Taiji tidak membunuh putraku di Abyssal Battlefield dan meninggalkannya hidup-hidup untuk menanggung siksaan? Itu karena dia diam-diam menyukai menantu perempuanku, Muhe. Dia membenci Wudi, jadi dia ingin menyiksanya dan melihatnya jatuh dari kasih karunia semua untuk memuaskan keinginannya. Namun, Muhe tidak pernah memberinya waktu. Yuan Taiji datang ke Fatapatpik saya untuk berpura-pura mengunjungi putra saya, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk membawa Muhe pergi. Muhe dan saya melawan dengan banyak usaha. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan meninggalkan King Yu ketika dia berusia 3 tahun, dan mengambil nyawanya sendiri. King Yu baru berusia 3 tahun. Dia harus melihat ibunya pingsan tepat di depan matanya. Yuan Taiji lah yang memaksa Muhe untuk memilih kematian. Aku benar-benar ingin membalaskan dendam mereka. Tapi saat ini, dia bukan lagi orang yang sama yang mengatur kejahatannya, rencana seperti ular. Sekarang, dia yang terkuat di sekte Grand Orient, sedangkan aku sudah tua dan tidak mampu membalaskan dendam putraku. Ini adalah penyesalan terbesar yang aku miliki dalam hidupku. Semua kebencian yang dia alami menyebabkan dia kehilangan tidur di malam hari. Tian Ming, bukannya aku mengharapkanmu melakukan sesuatu tentang ini dengan memberitahumu semua ini. Pada akhirnya, dendam keluarga ku tidak ada hubungannya denganmu. Aku membawamu ke sini dengan satu-satunya tujuan untuk membiarkanmu pergi. Mencapai potensi penuh Anda. Saya mengatakan ini hanya untuk memperingatkan Anda untuk selalu berhati-hati, tidak peduli ketinggian apa yang Anda capai di masa depan. Saat ini, mereka telah lama melupakan puncak Fatepat dan klan Lisein, jadi Anda akan aman di sini. Apa yang terjadi di dalam klan tidak akan lagi mempengaruhi sekte. Selain itu, klan kita masih memiliki martabat kita. Bahkan jika orang lain menginginkan kita sakit, mereka tidak akan secara terbuka menyakiti kita. Bagaimanapun, mereka juga menghargai reputasi mereka, dan keluarga mereka sekarang menjadi harapan sekte Grand Orient. Dulu ketika Yuan Taiji memaksa Muhe untuk bunuh diri, dia dikritik keras oleh banyak orang di Dewan Tetua, dan bahkan dihukum karenanya. Bahkan jika dia yang terkuat di sekte sekarang, dia masih belum lepas dari genggaman Dewan. Sementara orang-orang di Dewan tidak ingin klan kita dipulihkan, mereka masih peduli dengan reputasi mereka. Bagaimanapun juga, seluruh alam Grand Orient memperhatikan mereka. Kebanyakan orang bijak di luar sana tahu konspirasi sebenarnya dibalik kejatuhan putraku. Saat itu, reputasi Dewan Tetua mendapat pukulan besar dan mendasar dan menyebabkan sekte tumbuh lebih kacau. Kamu, di sisi lain, adalah pentabane. Tidak ada masalah dengan kamu berlatih dan tumbuh di sekte. Masih ada orang-orang di Dewan yang mengingat apa yang telah dilakukan klan Lisein untuk mereka, dan akan melindungimu. Meski begitu, selalu waspada. Serangan tersulit yang harus dihindari adalah serangan yang tidak kamu lihat akan datang. Siapa yang mengira saudara laki-laki yang disumpah selama lima tahun akan merencanakan untuk melumpuhkanmu? Seolah-olah Jingyu telah mengeluarkan semua air mata yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Dia akhirnya mengusap wajahnya sampai kering ketika dia selesai. Nak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Hutang yang kami miliki bukan milikmu untuk diklaim. Yang harus kamu lakukan adalah memenuhi potensi pentabane penuhmu. Jangan sia-siakan. Aku akan memperkenalkanmu ke Dewan Anggota yang masih berhubungan baik dengan kami segera. Selama Anda dapat menunjukkan nilai Anda, saya yakin mereka akan melindungi Anda. Ada orang baik di luar sana juga. Hanya saja kali ini, putra saya didirikan dan bukti dipalsukan dengan ahli. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika mereka mencoba membantu, sifat fenom Drakespaik membuatnya jadi anak saya tidak bisa diselamatkan. Adapun Muhy, dia sudah menderita pukulan besar dari kejatuhan Putraku sejak awal. Yuan Taiji tidak ingin dia mati, dia hanya tidak bijaksana dan mendorongnya ke titik puncaknya. Dewan Tetua menghukumnya, dengan dua tahun pengasingan setelah kematiannya. Namun siapa yang mengira dia akan meningkat begitu banyak selama pengasingannya. Saat ini, dia hanya bisa mengambil posisi Master Sekte dari Putraku. Dia menghela nafas panjang ketika dia selesai. Itu semua di masa lalu, tetapi itu tidak akan pernah benar-benar dilupakan. Tian Ming menggigit bibirnya dengan frustrasi. Semua orang dalam keluarga, dari generasi tua hingga generasi muda, menderita. Itu terutama terjadi pada King Yu. Dia seharusnya tidak mengalami semua itu di usianya. Yang bisa dilakukan Tian Ming hanyalah bersumpah untuk melakukan apa yang dia bisa untuk keluarga ini. Paling tidak, dia harus membalas Budi karena menyelamatkan Failing, membawanya ke sini, dan diberikan segel suci kunpeng. Li Wu diperlahan terbangun dan meraih tokles anggurnya untuk minum lagi. Oh, kamu memasukkan benda itu ke dalam tubuhmu. Katanya, menatap Tian Ming dengan kaget. Itu benar, jawab Tian Ming dengan anggukan. Sekarang, dia secara resmi adalah Master Sekte Junior. Bagus sekali. Sekarang, kamu bisa memasuki Mausolem Li bersamaku. Li Wu diberkata sambil tersenyum. Baik, Tian Ming sendiri cukup ingin tahu seperti apa makam klan besar itu nantinya. Li Wu di merangkak tegak dan melingkarkan lengannya di bahu Tian Ming, menutupinya dengan mus beralkohol yang kuat. Ayo, nak, ayah akan membawamu ke makam. Apakah kamu siap? Kami akan bernyanyi dan menari untuk leluhur kami. Kakak Ipar, kamu dan kakak Tian Ming bisa tinggal di kamar ini. Cahaya lebih terang di sini dan ada pemandangan alam yang indah di luar. Di dalam Balai Suci Kunpeng, dua wanita cantik teratas berjalan bahu-membahu dan mengobrol di sepanjang jalan. King Yu adalah tipe yang lebih pendiam dan pendiam. Tapi meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka, mereka bisa bergaul dengan baik. King Yu, kita seumuran, jadi panggil saja aku Ling Er. Cahaya matahari tersebar di bawah kulit mereka dan berubah menjadi sedikit kemerahan. Baiklah, Ling Er, kata King Yu, tersenyum pusing. Selama bertahun-tahun, dia tumbuh sendirian tanpa teman bermain. Namun sekarang, Balai Suci Kunpeng sepertinya akan lebih meriah. Ling Er benar-benar terlihat luar biasa. Kurasa aku belum pernah melihat seseorang secantik kamu di seluruh sekte, kata King Yu dengan sedikit sedih. Padahal, dia baru berusia 15 tahun dan terlihat seperti itu. Namun, dalam dua tahun, dia yakin untuk menjadi dewasa dengan penampilan yang menakjubkan. Kamu juga sangat cantik, tahu, kata Fei Ling. Tunggu, rasanya salah untuk saling memuji seperti itu. Mereka saling berkedip dan tertawa terbahak-bahak. Senyum mereka begitu alami dan murni mereka tampak seperti angin yang menyegarkan. Kenapa hanya ada satu kamar? Fei Ling bertanya, apakah kamu tidak tinggal bersama dengan saudara Tian Ming? Tentu saja tidak. Kita bahkan belum lama saling mengenal. Karena kamu tinggal di sana, haruskah aku ikut bersamamu? King Yu kehilangan kata-kata. Sepanjang hidupnya dia harus menghabiskan malamnya sendirian. Dia tidak pernah membayangkan gadis seperti itu akan muncul dalam hidupnya seperti itu. King Yu, aku sudah tidur dengan King Er sepanjang hidupku. Aku pasti akan merasa kesepian jika aku harus mulai tidur sendiri. Jadi tolong. Dia bertanya penuh harap, menarik tangannya. Tentu saja. King Yu buru-buru mengangguk. Hebat. Sama seperti itu, mimpi Tian Ming untuk berpelukan dengannya dalam tidur mereka hancur. Selanjutnya, King Yu mengajaknya berkeliling Fatepatpik dan Kunpeng Secret Hall. Fei Ling merasa sedikit lelah, jadi keduanya duduk di batu terdekat. King Yu, ini teka-teki untukmu. Tebak kata Tuan Wang dan Tuan Bai duduk di atas batu. Giyok, wah, kamu pintar sekali. Seru Fei Ling. King Yu tidak bisa menahan tawa. Apakah seperti ini rasanya memiliki teman? Teka-teki itu sama sekali tidak sulit. Namun kegembiraan yang dia rasakan ketika dia memecahkannya adalah kebahagiaan murni. Tawanya tidak bisa terdengar lebih polos dan murni. King Yu menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. King Yu, ku dengar kakekmu menjanjikan pernikahanmu dengan seseorang yang tidak kamu sukai, kan? Fei Ling mengangkat tangan King Yu dengan ringan dan meletakkannya di dadanya untuk memberinya kehangatan. Ya, katanya lemah, mengangguk. Mengapa? Aku tidak tahu. Mungkin karena mereka membesarkan ibuku. Ayah marah dan ingin menghukum mereka. Maka taruhannya. Tapi dia akhirnya kalah. Saat itu, dia meminta Dewan Tetua menjadi saksi taruhan itu. Ini semua terjadi 10 tahun yang lalu ketika ibuku baru saja meninggal. Ayah memiliki sumbu yang sangat pendek saat itu. Air mata mulai mengalir saat dia menceritakan peristiwa itu. Apakah kamu membencinya karena ini? Fei Ling ditekan. Tidak ada yang pernah berbicara dengan King Yu tentang masalah ini sebelumnya. Tidak, Lingir. Aku mengerti apa yang dia alami. Nenek berkata bahwa ini hanya hidup kadang-kadang. Itu tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, dan kita tidak boleh menyerah pada diri kita sendiri atau membenci orang-orang di sekitar kita karena itu. Kita harus terus berjuang sampai nafas terakhir. Hanya setelah kita berusaha sebaik mungkin kita bisa mati tanpa penyesalan, katanya dengan gigi terkatup. Pernikahannya sudah diputuskan. Utra Lisuanyi, kepala garis darah logam, terlahir bodoh tanpa potensi. Belum lagi, yang dia lakukan hanyalah makan dan tidur. Jika mereka benar-benar maju dengan pernikahan dan menggunakan dewan untuk menekan kita, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Aku hanya tidak ingin melibatkan nenek dan ayah dalam hal ini. Jika aku benar-benar harus menikah dengannya, aku akan menodai diriku dengan membakar wajahku. Mari kita lihat apakah mereka masih akan mengambil saya kalau begitu, katanya tegas. Bahkan tidak ada sedikitpun lelucon dalam kata-katanya. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan jika pernikahan itu dilanjutkan. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Feiling mencengkeram telapak tangannya lebih erat. Itu hanya membuat King Yu lebih sulit untuk menindak lanjuti dengan resolusinya. Linger, tidak apa-apa. Jadi bagaimana jika aku cacat? Selama aku masih hidup, aku akan bisa membuat mereka yang menganiayaku membayar mahal suatu hari nanti. Meskipun dia menundukkan kepalanya, matanya benar-benar melihat ke arah sekte Grand Orient seperti binatang buas muda. Bahkan jika aku berakhir compang camping, aku tidak akan pernah melupakan bagaimana dia jatuh tepat di depan mataku. Air matanya mulai mengalir semakin deras. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan terisak, memeluk Feiling dengan erat. Dalam 15 tahun hidupnya, dia tidak pernah punya teman. Dia bahkan tidak tahu bagaimana melampiaskan ketidaksenangan bernanah yang dia rasakan. Itu telah menumpuk selama ini, dan dia merasakan organ dalamnya membusuk karena kotoran. Itu hampir seolah-olah dia adalah zombie yang hidup. Pemandangan berdarah yang dia saksikan. Pada usia 1 tahun, dia melihat ayahnya diseret kembali, berlumuran darah. Dia masih terlalu mudah untuk memahami apa yang telah terjadi. Pada usia 3 tahun, dia melihat perjuangan terakhir ibunya yang menyakitkan. Itu terbakar jauh ke dalam pikirannya. Buket bunga yang dia pegang di tangannya jatuh, dan sejak saat itu, dia hanya memegang senjata, sampai hari ini, ketika Feiling datang. Dia menangis ketika Feiling menepuk bahunya dan membelai punggungnya. Tiba-tiba terasa jauh lebih baik. Terima kasih, Lingger. King Yu menyeka air matanya dan memaksakan senyum. Bagaimanapun, dia seharusnya tidak pernah menyerah. Haruskah aku memberitahumu tentang dia? Feiling tiba-tiba mengajukan diri. Siapa? Saudara Tian Ming. Ya, dia pernah jatuh ke titik terendah, namun takdir membiarkannya hidup. Jadi begitu, dia mendengarkan dengan seksama saat Feiling melanjutkan sampai dia mencapai bagian di mana Tian Ming membunuh Lin Xiao Ting. Bagaimanapun, Li King Yu ada di sana, dan telah melihatnya sendiri. King Yu, jangan pernah membuang semuanya dengan putus asa. Kami belum kalah. Kakak menyukainya di sini dan menyukai kalian semua. Darah klan Lisein mengalir dalam dirinya, dan dia bersedia menjadi salah satu dari kalian. Jadi, Anda menang jangan berjuang sendirian mulai sekarang. Itulah jalan kultifasinya. Dia membalas budi dan dendam sama saja. Tidak hanya Anda baik padanya, Anda bahkan menyelamatkan saya. Saya yakin dia akan membantu Anda ketika Anda sedang dalam masalah. Jadi, mari kita selesaikan ini bersama-sama. Oke. Feiling mengulurkan tangannya. Oke. King Yu merasakan ledakan kepercayaan diri yang tiba-tiba. Ayo main game. Apakah kamu tahu XXXX? Pemenangnya akan mencoret-coret wajah yang kalah. Kata Feiling. Hah? Oh. Kau akan kalah. Feiling penuh percaya diri, melihat bahwa King Yu tampaknya tidak memiliki pengalaman bermain game. Sama seperti itu, mereka bermain untuk sebagian besar hari itu. Pada akhirnya, Feiling sendiri dicoret-coret. Tidak mungkin, King Yu, kamu pasti curang. Kamu pasti. Ayo, aku menang fair and square. Jangan lari. Sekali lagi. Ini tidak boleh terjadi. Sudah waktunya untuk memasuki Mao Solem Li. Tian Ming memanggil gadis kuning dan kucing hitam itu kembali padanya. Ketika dia pergi, dia melihat Feiling dan King Yu bermain bersama di kejauhan dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Li Wu di juga tertawa. Apa yang lucu? Menantu perempuanku memang cantik. Dia sepertinya menyianyikanmu, seperti mawar yang ditanam di tumpukan kotoran, godanya. Dasar kamu. Pada saat anak ayam dan kucing masing-masing mengambil tempat di bahu Tian Ming, Li Wu ditertawa terbahak-bahak. Ini adalah binatang buasmu yang terikat hidup. Apa yang salah dengan mereka? Yah, kelihatannya seperti bahan masakan yang enak. Mungkin ayam poper dengan dendeng kucing. Tapi kemudian, daging kucing rasanya cukup asam. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Paling tidak, cewek dan kucing itu sepertinya menyukai tempat itu berdasarkan betapa bersemangatnya mereka. Uluhan ribu binatang bebas berkeliaran di lanskap yang luas itu jauh lebih ketat daripada iknis polis. Setelah mereka akhirnya kembali, sudah waktunya untuk memasuki Mao Solem. Huh, leluhur terkutuk ini benar-benar peminum berat. Sekarang setelah Anda di sini, saya yakin toko anggur saya akan semakin kosong. Li Wu ditampak sedikit sedih saat mereka bepergian. Apakah leluhur masih hidup? Tian Ming bertanya dengan heran. Tentu saja tidak. Hanya, beberapa orang adalah peminum yang rajin bahkan dalam kematian dan tidak akan memberimu keuntungan apapun jika kamu tidak memberikan persembahan anggur yang baik. Benar-benar sekelompok penjahat serakah. Dia meludah. Dia melindungi setiap toples anggur seperti dia melakukan hidupnya sendiri. Tidak ada anugerah tanpa persembahan. Tian Ming memutuskan itu mungkin kegilaan Li Wu di yang berbicara. Orang macam apa yang akan menyebut nenek moyang mereka sebagai penjahat. Jika bukan karena rasa ingin tahunya pada apa yang ada di makam itu, Tian Ming akan terlalu malu untuk terlihat bersama orang seperti dia. Mao Solem Li berada di belakang Fateh Patpik. Itulah mengapa klan Lisein memilih untuk mundur ke sana setelah mereka kehilangan kendali atas klan ke Dewan Tetua. Fateh Patpik, dalam arti tertentu, adalah pintu masuk ke makam leluhur mereka. Memasuki gunung belakang, Tian Ming tidak merasakan apa-apa selain racun berdarah tak berujung di depannya. Dia mendonga dan melihat penghalang berwarna darah yang dikelilingi oleh kabut berdarah yang terus-menerus berubah menjadi kunpeng raksasa yang mengamati para pengunjung. Suara mendesing. Raungan tajam menyerang mereka tanpa henti. Tian Ming tahu bahwa ini adalah penghalang pola surgawi yang melindungi makam. Hambatan pola surgawi adalah formasi, semacam, dibuat dari energi misterius yang hanya bisa dipahami pada tahap kehendak surgawi. Mereka terkait erat dengan pola pada mana, biji roh, dan ramuan roh. Ini adalah salah satu dari banyak aplikasi penghalang pola surgawi. Hambatan yang berbeda juga memiliki sifat yang sangat berbeda. Yang digunakan Jin Yixuan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelum mereka yang membentang seperti separuh dunia. Darah di sekitar penghalang hampir tampak menari. Klan Lisein sangat menghormati leluhur mereka. Ini adalah penghalang pola surgawi yang telah dikerahkan sejak zaman leluhur pendiri penghalang Blutbane. Setiap leluhur kita harus menggunakan semua kekuatan yang tersisa sebelum mereka mati untuk memperkuat penghalang. Sampai sekarang, Blutbane Barrier masih nomor satu di seluruh Grand Orient Realm. Hanya mereka yang memiliki darah Lisein Klan di pembuluh darah mereka dan segel Suci Kunpeng, pada dasarnya Anda dan saya, yang bisa masuk. Siapapun yang lain akan langsung terbunuh. Saat ini, tidak ada yang bisa menahan kekuatan penghalang. Li Udi menatap penghalang dengan hormat dan kagum saat dia menjelaskan. Tian Ming tidak menyangka akan melihat sisi serius dari dirinya. Ayo, ayo kita kunjungi para penjahat. Katanya tiba-tiba sambil tersenyum. Keseriusannya bahkan tidak berlangsung selama tiga nafas. Tian Ming menyuruh binatang buasnya kembali ke ruang hidup sebelum melangkah melewati penghalang bersama Li Udi. Setelah mereka masuk, kabut berdarah surut dan mengungkapkan jalan menuju ke dalam. Aku ingin tahu apakah Linger bisa masuk ke dalam bersamaku menggunakan lampiran spiritual. Blutbane Barrier semakin menakutkan semakin dalam. Namun, tidak ada gunanya membawanya masuk jika itu hanya kuburan belaka. Tetapi mengingat itu dipertahankan oleh penghalang kaliber seperti itu, tidak mungkin itu normal. Itu adalah fakta bahwa banyak Master Sekte Lisein Klan dan Master Sekte Junior telah memasuki Mausolem sejak zaman nenek moyang pendiri, dan jelas terlihat bahwa mereka tidak mendapatkan banyak dari itu. Beberapa bahkan memantau mereka yang masuk, hanya untuk melihat mereka pergi setelah beberapa saat. Dengan demikian, tidak ada faksi yang terlalu tertarik pada apa yang berada di luar penghalang bahkan setelah Klan Lisein jatuh. Belum lagi, bahkan jika mereka memiliki segel suci kunpeng, mereka tidak akan bisa masuk. Segel hanyalah salah satu dari dua prasyarat untuk masuk, sementara yang lainnya adalah keturunan dari Klan Lisein dan biasanya mereka yang memiliki setidaknya dua cincin kutukan. Secara historis, tidak ada contoh dari mereka yang tidak memiliki cincin bein yang berhasil mengasimilasi segel. Begitu saja, Mausolem misterius yang sangat ingin dimasuki segera memudar dari kesadaran kolektif. Hanya orang-orang dari Klan Lisein yang masih ingin masuk dan melihat sendiri apa yang ada di dalamnya. Tian Ming maju melalui kabut berdarah selama 30 nafas. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal warna darah di udara tumbuh. Akhirnya, dia tiba. Tiba-tiba, dia melihat hamparan luas di langit ketika kabut menghilang sepenuhnya. Dia memindai Mausolem dan melihat ruang di dalam penghalang. Di ujungnya ada gunung yang tak terhitung jumlahnya yang puncaknya mengjulang tinggi, seperti raksasa yang mengangkat langit yang dihiasi awan berwarna darah. Blutbane Barrier menyegel ruang berbentuk bola di dalamnya, termasuk bahkan tanah, jadi menggali di bawah penghalang tidak akan berhasil. Gunung tertinggi di dalam menembus awan dan langsung menyentuh bagian bawah kubah penghalang. Di belakang gunung ini ada lebih banyak lagi, tetapi jumlahnya sulit dihitung berkat kabut berdarah. Gunung pertama disebut Gunung Sensiao, dinamai sesuai nama leluhur pendiri kita, Li Sensiao. Ini adalah batu nisanya. Dia adalah yang pertama menderita livesbane. Saat itu, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Namun, tekadnya yang mengerikan memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan tubuh yang ditunggangi livesbane dan bertahan 50 tahun tanpa kematian. Pada akhirnya, dia akhirnya menemukan teknik untuk menyembuhkannya. Tubuhnya kembali seperti semula ketika dia berusia 15 tahun, dan sejak saat itu, dia naik pangkat dan mengalahkan juara yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, ia mendirikan sekte Grand Orient di alam Grand Orient yang kacau dan mendominasi dunia, mengantarkan era stabilitas. Tidak hanya dia orang terkuat di seluruh dunia saat itu, tetapi juga untuk hari ini, dia belum-belum dilampaui oleh orang lain di sekte itu bahkan dikabarkan bahwa dia menerobos Empyrean Sein Rilem. Nenek moyang pendiri juga leluhur Tian Ming. Tampaknya leluhur yang luar biasa ini adalah sosok yang dicita-citakan oleh seluruh klan. Legendanya masih dinyanyikan di seluruh alam Grand Orient. Li Vesbane dimulai dengannya, dan juga dihancurkan olehnya. Ayo, aku akan membawamu ke batu nisan penjahat tua ini untuk minum. Dia benar-benar peminum yang hebat. Dia meminum sebagian besar persediaanku. Dia meludah dengan penuh kebencian, berbicara tentang leluhur pendiri dengan sangat santai di hadapan Tian Ming, seolah-olah dia benar-benar putranya. Mereka berjalan melintasi tanah terpencil ke Gunung Sen Xiao. Di kaki gunung, Tian Ming melihat seekor binatang raksasa duduk yang memancarkan aura hitam yang sama seperti Li Wudi. Itu adalah kun penghitam pada napas terakhirnya, tampak sangat kurus dan tua. Ketika Li Wudi datang, ia berjuang untuk membuka matanya untuk melihat, lalu menutupnya dan menghembuskan racun hitam. Jelas bahwa ini adalah binatang buas yang jantungnya ditusuk dengan fenom drake spike seperti Li Wudi. Tian Ming, anakku, lihatlah. Ini adalah binatang buas legendaris dari garis keturunan kita kun peng yang dihapus. Canda Li Wudi. Bukankah itu void kun peng? Yah, kurang lebih. Tidak hanya kosong, itu juga terluka. Dia tidak bisa menahan diri dan tertawa. Tian Ming menatap void kun peng lagi. Dikatakan bahwa ini adalah binatang suci yang lahir secara alami binatang buas yang hidup dengan delapan atau sembilan bintang. Namun, void kun peng ini tidak terlihat sedikitpun suci. Itu memucat dibandingkan dengan ragesi kun peng Li Jingyu, harus terus-menerus menanggung siksaan dan berjuang untuk hidup, seperti Li Wudi. Sejak datang ke sekte, Tian Ming telah mendengar terlalu banyak deskriptor dengan kata santo di dalamnya. Ada void kun peng, binatang suci, fenom drake spike, senjata binatang suci, serta Empyrean Sein Rilem. Senior Li, bukankah alam suci hanyalah alam lain? Atau apakah ada tingkatan yang berbeda? Tian Ming bertanya. Jingyu mengatakan dia hanya bisa memanggil Li Wudi dengan nama lengkapnya, tapi itu tidak terasa terlalu sopan. Tetapi mereka tidak tahu ada tahap ketiga di luar itu alam Sein Empyrean. Mereka yang mencapainya disebut orang suci Empyrean dan mereka berdiri di puncak dari semuanya. Jadi, empat tahap kultivasi yang saya tahu hanya ada di alam fana. Alam suci berada di luar jangkauan manusia dan memiliki tiga tahap, bumi, langit, dan Empyrean. Dengan kata lain, leluhur pendiri memang agak menakutkan untuk bisa mencapai Empyrean Sein Rilem. Dia pastilah sosok yang paling termasyur dalam ribuan tahun terakhir dari Grand Orient Rilem, dan sangat mungkin satu-satunya orang yang mencapai tahap itu. Kultivasi di alam suci jauh lebih rumit daripada yang dapat Anda bayangkan. Anda hanya harus fokus untuk mencapai kesatuan dan memahami kehendak surgawi untuk saat ini. Tahap kehendak surgawi adalah dasar dari alam suci, serta kunci untuk mencapainya, itu, Li Wudi mengoceh. Tian Ming memastikan untuk mengingat kata-kata itu. Dia hanya berada di tahap kedelapan dari Spirit Sos untuk saat ini, jadi masih ada cukup cara sebelum dia menyentuh alam suci legendaris. Tapi dia tahu bahwa satu prasyarat untuk mencapainya adalah memiliki binatang suci. Adapun senjata Sein Bistial, Phenom Dracke Spike, itu mungkin terbuat dari bahan terbaik yang bisa didapat. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka naik ke titik tengah gunung. Orang sering mengatakan bahwa klan Li Sein dikutuk oleh para dewa, tapi kurasa bukan itu masalahnya. Nah, lihat di sini. Li Wudi benar-benar tidak tahu malu. Meskipun Tian Ming telah memutuskan untuk memanggilnya senior, pria mabuk itu telah memanggilnya anak laki-laki sepanjang waktu. Tian Ming melihat ke arah yang dia tunjuk, tetapi hanya bisa melihat pegunungan yang membentang ke langit yang mendung. Masing-masing dari mereka tampak seperti titan yang berlumuran darah, dan sisa-sisa setiap leluhur beristirahat di puncaknya. Di puncak gunung itu adalah makam leluhur kedua kita, Li Xing-he. Dia adalah putra Li Sen Xiao, seorang tetrabane. Namun, cincin kutukannya adalah cincin kutukan berwarna darah, yang memberinya kemampuan blood morph. Li Xing-he selalu menjadi putra yang sulit, dan telah bertarung dengan leluhur pendiri sebelumnya. Detailnya tidak terlalu diketahui, tetapi pada akhirnya dia bertobat dan berubah. Menurut sejarah klan, Li Xing-he telah membunuh 13.900 orang. Dia pria yang kejam, kata Li Wudi sambil menghela nafas. Tian Ming melihat puncak gunung yang terbakar itu dan merasa bangga. Seolah-olah dia merasakan takdir garis keturunannya. Saat Li Wudi memperkenalkan leluhur satu demi satu, Tian Ming merasa semakin bangga menjadi anggota klan. Mereka terlalu mulia, menjadi sederet ahli pembuat presiden yang tak terhitung jumlahnya. Cincin kutukan berwarna darah Sepuluh cincin kutukan Tian Ming sendiri berwarna hitam, seperti yang biasa. Dia tidak tahu bahwa cincin kutukan berwarna darah itu ada. Lihatlah gunung ini. Ini adalah makam leluhur ketiga, Li Sendau, pentabane lain. Cincin banenya berwarna hitam, tetapi tidak terletak di lengannya. Melainkan, mereka terletak di perutnya, di atas dan tiannya. Ini memberi dia bakat budidaya yang menakutkan. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan lebih kuat dari Li Xing-he, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai Empyrean Sein Rilem. Ini adalah tempat leluhur keempat kita, Li Sendfeng, beristirahat. Dia adalah adik laki-laki Li Sendau dan terkenal karena binatang buasnya, Sky Void Kunpeng. Pada hari-hari awal alam Grand Orient, harta karun dewa diproduksi di dunia, menarik banyak penjajah asing ke sana. Li Sendau dan Li Sendfeng yang membunuh mereka semua. Li Sendfeng memiliki cincin banen hijau dan memiliki kecepatan luar biasa, secepat angin. Ini adalah leluhur kelima, Li Daoyun. Ini adalah leluhur keenam, Li Xingchen. Li Wudi memperkenalkan setiap leluhur secara rincin. Karena dia sepertinya tidak bosan, Tian Ming mendengarkan dengan sabar. Jelas terlihat bahwa para leluhur membuat Li Wudi bangga. Tian Ming sendiri merasa bangga karena mereka juga. Sejak dia mendapatkan Li Fesbane dan mengasimilasi segel, dia bisa merasakan gairah dan resonansi dalam darahnya sendiri. Di dalam dirinya mengalir darah yang sama yang mengalir di pembuluh darah para leluhur besar ini. Inti dari Li Shen Xiao, Li Xinghe, Li Shen Dao, Li Shen Feng, dan leluhur lainnya mengalir dalam dirinya. Meskipun dipisahkan oleh pasir waktu, mereka adalah satu. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bangga memiliki leluhur yang luar biasa. Ini adalah kebanggaan garis keturunannya setiap tetes darahnya mendidih dengan kemuliaan. Tanpa disadari, dia sangat tersentuh hingga menangis. Siapa yang mau? Sekarang, mereka memiliki Master Sekte yang menyedihkan dan Master Sekte Junior yang bahkan belum mengamankan posisinya. Tidak hanya itu, tetapi garis keturunan cabang Apex terputus. Ini semua masalah masa lalu, jadi tidak perlu merasa terkoyak. Hal-hal datang dan pergi, naik dan turun. Begitulah hidup. Saya memperkenalkan mereka kepada Anda bukan karena saya ingin Anda merasa buruk tentang mereka, tetapi karena masing-masing dari mereka meninggalkan kekayaan yang tidak dapat ditemukan orang normal. Dan sekarang, saya akan menyerahkan kekayaan mereka kepada Anda, kata Li Wudi, lalu menyeringai. Keberuntungan, Tian Ming membeku, bagaimana mungkin ada sesuatu dari leluhur yang tersisa setelah puluhan ribu tahun. Dua ratus, bahkan jika ada harta, mereka semua seharusnya sudah diambil saat itu. Belum lagi, bukankah Li Wudi lumpuh? Mengapa Tian Ming merasa bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda di Mausolem? Dia akhirnya melihat perbedaannya Li Wudi tampak jauh lebih percaya diri sekarang. Meskipun tubuhnya tampak dalam keadaan yang sama buruknya seperti sebelumnya, tatapan dan pola pikirnya benar-benar berbeda. Tian Ming, saya tidak punya anak sendiri, tapi saya cukup puas dengan Anda. Saya melihat Anda mengalahkan Li Ling He, dan dapat memberitahu Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda adalah bakat di level saya. Berdasarkan struktur tulang Anda yang baik, bentuk bagian belakang kepala dan panggul Anda, saya dapat memberitahu Anda memiliki bakat untuk berkultivasi. Karena takdir telah menyatukan kita sebagai ayah dan anak, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk. Mulai sekarang, Anda akan berlatih di sini di tanah leluhur. Sebagai ayahmu, saya perlahan-lahan akan mengungkap kedalaman menakjubkan dari klan Lisein kepada Anda. Lihatlah, manusia biasa, besiaplah untuk bergidik dengan kekuatan kami. Li Wudi terkekeh seperti orang gila. Apakah kamu tinggi? Melihat pria itu berjingkrak-jingkrak seperti anak berusia 3 tahun, Tian Ming merasakan sakit kepala yang bernanah. Dia tidak tampak seperti pria yang menyimpan dendam sama sekali. Perutnya bahkan agak bulat dari semua daging dan anggur yang dia konsumsi, seukuran wanita hamil di trimester ke-6. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki petunjuk untuknya? Tian Ming sama sekali tidak percaya. Jadi, kau meragukanku, kan? Li Wudi berkata sambil menyeringai. Besiaplah untuk terpesona. Saya menantikan untuk melihat ekspresi Anda. Baiklah, berhenti mengudara. Saat mereka bertengkar, mereka akhirnya mencapai puncak. Gunung Shen Xiao cukup tinggi, dan Tian Ming awalnya meragukan bahwa Li Wudi yang setengah mati akan mampu mencapai puncak. Namun dia tidak hanya berhasil, dia bahkan tampak lebih hidup dari sebelumnya. Tepat setelah dia mencapai puncak, dia berteriak, Li Shen Xiao orang menyebalkan tua. Kamu bilang aku tidak punya anak laki-laki. Akan kutunjukkan. Anakku lebih menakjubkan dari yang bisa kamu bayangkan. Dia membual lagi, tapi kali ini ke batu nisan. Itu dicat hitam dan tampak seperti batu biasa. Di atasnya ada kata-kata di sini Li Shen Xiao. Itu telah retak karena usianya dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Semut merah gelap yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atasnya. Itu rusak dan tua, benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Tian Ming. Itu adalah batu nisan leluhur pendiri, jadi itu harus megah, bukan? Ini dia, Tian Ming bertanya. Berlututlah dan beri hormat, kata Li Wu Di. Tian Ming menganggup dan berlutut. Leluhur pendiri, keturunanmu Li Tian Ming memberi hormat. Bersujud pada leluhur pendiri. Dipahami, Li Tian Ming bersujud tiga kali ke batu nisan. Sekarang, kencing di batu nisan. Hah, cambuk itu mengejutkannya tanpa bisa berkata-kata. Penjahat tua ini memiliki selera yang halus, Anda tahu, dia suka kencing perawan, kata Li Wu Di sambil tertawa. Haha, cukup main-main denganmu. Nak, akan kutunjukkan betapa liciknya orang menyebalkan tua ini. Ekspresi Li Wu Di menjadi gelap, seolah dia dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia mengeluarkan sebotol besar anggur dari cincin spasialnya. Penjahat tua, minumlah, minumlah sampai mati. Dia menuangkan anggur ke seluruh batu nisan. Tian Ming menyaksikan dengan mulut ternganga saat batu nisan itu berceceran dengan anggur, menyebabkan seluruh area berbau uap alkohol. Anggur itu berbau seperti diseduh dari ramuan roh tingkat atas, namun itu tumpah ke tanah begitu saja. Kenapa dia repot-repot melakukan itu? Setelah dia mencurahkan semuanya, Li Wu Di mengamuk. Oh, lisensi yao, kamu, dasar orang menyebalkan busuk. Berhenti mempermainkanku. Aku membawa putraku ke sini, tapi kamu masih tidak mau memberiku muka. Baik, aku akan memastikan kamu mati minum. Oh, tunggu, kamu sudah mati. Dia melanjutkan untuk menuangkan sebotol anggur lagi sambil menghela nafas. Ayo, minumlah sedikit, leluhurku yang lama. Aku tidak punya banyak lagi. Tian Ming menyaksikan pertunjukan itu dan bertanya-tanya kekejaman macam apa yang sedang dilakukan Li Wu Di. Tepat ketika dia akan pergi, setelah muak dengan orang gila itu, batu nisan lisensi yao tiba-tiba meledak dengan kecerahan yang begitu tajam sehingga hampir membutakan Tian Ming. Gemuruh, gunung itu sendiri bergetar. Dalam sekejap, batu nisan yang rusak itu diperbarui dan tampak putih bersih, seperti terbuat dari batu roh yang paling berharga. Itu sangat putih menyilaukan sehingga memancarkan energi spiritual. Tian Ming bahkan tidak bisa menjelaskannya baginya, rasanya seperti energi spiritual yang terpancar dari batu nisan 10 ribu kali lebih kuat dari flame yellow rock. Batu flame yellow, dengan pola surgawi hitamnya, berada di peringkat delapan tingkat. Namun, Tian Ming dapat melihat pola surgawi putih di batu nisan, seluruhnya berjumlah delapan puluh satu. Delapan puluh satu pola surgawi itu membuat batu nisan itu menakjubkan untuk dilihat. Pola surgawi putih, itu adalah pola surgawi suci. Tahukah Anda apa arti delapan puluh satu pola surgawi suci? Li Wudi bertanya sambil tersenyum. Tidak, ini adalah pertama kalinya Tian Ming melihat sesuatu seperti itu. Tidak apa-apa, kamu akan mengetahuinya tepat waktu. Untuk saat ini, yang perlu kamu ketahui hanyalah seberapa menakutkan ini. Dipahami. Jadi, anakku, sudah merasa terkesima. Tian Ming menatapnya dengan kaget. Ekspresinya adalah pesta untuk mata orang tua itu. Batu nisan leluhur pendiri berubah seperti ini jika kamu menuangkan anggur di atasnya. Tian Ming tidak percaya apa yang dia katakan itu terlalu kekanak-kanakan. Apalagi, kamu pikir itu akan berubah jika kamu bermeditasi di sini atau bersujud 30 ribu kali. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Tian Ming memperkirakan bahwa banyak leluhur pendiri juga tidak mengetahuinya. Lagi pula, siapa yang berani memercikkan anggur di atas batu nisan leluhur pendiri, belum lagi menuangkan lebih dari satu tokles anggur di atasnya. Yang paling banyak dituang oleh orang waras adalah beberapa cangkir. Yah, sederhana saja, aku sudah minum di sini selama hampir 15 tahun sekarang. Haha. Apakah ada yang melakukan ini selain kamu? Tidak ada, sejauh yang saya tahu. Dengan kata lain, dia adalah orang pertama yang menyebabkan perubahan seperti itu pada batu nisan leluhur pendiri menggunakan metode ini yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Batu nisan ini dibuat oleh leluhur pendiri sendiri. Tidak ada orang lain dalam sejarah 10 ribu tahun Grand Orient Realm yang memiliki keahlian untuk menuliskan 81 pola surgawi suci ke biji roh. Faktanya, bukan hanya batu nisan ini, yang bisa diaktifkan dengan memercikkan anggur. Leluhur top lainnya juga akan mengungkapkan rahasia mereka dengan cara yang sama. Dengan kata lain, mereka pecandu alkohol bahkan dalam kematian. Tian Ming melihat batu nisan lisensiau, masih terguncang. Energi spiritual terlalu padat. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya baginya untuk berkultivasi di sebelahnya dengan tubuh decabanenya. Apakah tidak apa-apa bagi Anda untuk memberitahu saya wahyu sebesar ini begitu saja? Tian Ming tidak benar-benar berani mempercayainya. Bagaimanapun, mereka adalah orang asing yang sempurna sampai beberapa saat yang lalu. Apa lagi yang akan saya lakukan? Tian Ming, dunia ini sangat besar. Karena Anda semua orang datang untuk menjadi Master Sekte Junior, itu berarti kita terikat oleh takdir. Nasib adalah hukum tertinggi dunia, dan kadang-kadang, kita hanya perlu sekilas untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Mungkin kamu pikir aku tidak cocok menjadi ayah angkatmu. Tapi aku tahu sejak pertama kali melihatmu bahwa kamu layak, kata Li Wudi sambil tersenyum santai. Namun, kedengarannya agak aneh. Garis-garis itu entah bagaimana terdengar lebih cocok untuk seorang pria yang merayu seorang wanita. Tapi Tian Ming tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sebagian besar kebaikan Li Wudi untuknya berasal dari fakta bahwa dia adalah seorang pentabane. Lagipula, satu-satunya orang lain yang memiliki konstitusi semacam itu adalah leluhur pendirinya sendiri. Dengan kata lain, itu berarti dia memiliki potensi untuk setidaknya menjadi santo langit. Saya tidak pernah berpikir Anda tidak layak, kata Tian Ming. Jadi kau akan mengakuinya? Belum. Saya akan melihat bagaimana Anda bertindak, saya kira siapa yang akan memanggil orang secara acak sebagai ayah mereka setelah bertemu dengan mereka. Haha, kamu tipe yang menarik. Li Wudi melambai ketika dia berhenti tertawa. Pergi sekarang. Biarkan penjahat tua ini melindungimu. Mari kita lihat apakah nasibmu terkait dengan nasib mereka. Lagipula, kalian berdua adalah satu-satunya pentaban dalam seluruh sejarah klan. Aku, Tian Ming melihat batu nisan yang bersinar, tampak sedikit terganggu olehnya bagaimanapun. Itu adalah nenek moyang pendiri. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih lanjut, itu masuk akal. Itu seperti yang dikatakan Li Wudi itu semua takdir. Karena mereka ditakdirkan untuk bertemu, dia tidak perlu ragu lagi. Dia hanya harus mengikuti kata hatinya. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia mendekati batu nisan lisensiau. Rasanya luar biasa. Cewek kuning itu berbaring di bahunya dan bermandikan cahaya yang menyilaukan, merasa sangat senang dengan penampilannya. Tepat setelah itu, Tian Ming menyentuh batu nisan. Pada saat itu, semua 81 pola surgawi suci berkumpul di lengannya. Pada saat itu, dia merasa dia menggenggam seluruh dunia. Dia mulai menyalurkan kodex Eternal Infernal dan Genesis Chaos Codex. Ditambah dengan tubuh decabane dan batu nisannya, Tian Ming telah menjadi monster budidaya paling menakutkan di seluruh dunia. Dia membiarkan dirinya mengembara melalui pikirannya sekali lagi. Jelas bahwa menjadi master sekte junior dan putra angkat Li Wudi berarti dia harus menghadapi tantangan yang lebih berat lagi, tantangan yang bisa merenggut nyawanya. Namun, itu sepadan. Untuk semua harta yang dia terima dan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh klan Li Sein, dia pasti akan membalas kebaikan mereka berkali-kali lipat. Li Wudi telah membawanya ke sini dan menunjukkan kepadanya penemuan terbesarnya. Jadi Tian Ming memutuskan dia akan berjuang melewati semua bahaya yang menghadangnya. Apa itu bagi seorang pemuda berdarah panas? Lady Long, Yuan Taiji, Yuan Feng Tian, Dewan Tetua, Jenius dan ahli lainnya, apa yang begitu menakutkan tentang mereka? Tian Ming seperti sekarang mendapat dukungan dari leluhur pertama di sisinya leluhur yang sama yang melindungi dan membawa klan menuju kejayaan. Belum lagi, Li Wudi mengatakan bahwa nenek moyang lainnya juga pecandu alkohol. Siapa yang tahu keajaiban macam apa yang dia temukan dengan memercikkan anggur ke batu nisan mereka? Dia menantikan semua itu. Klan Li Xen memberinya rasa bangga, dan pencapaian leluhurnya menyebabkan darahnya mendidih karena kegembiraan. Mungkin itu karena darah leluhurnya berasimilasi sepenuhnya ke dalam darahnya, tetapi sejak saat itu, dia akan lebih berambisi daripada siapapun untuk menyebarkan kemuliaan klan. Dia akan membawanya kembali ke masa kejayaannya. Klannya sekarang dalam keadaan menyedihkan, dan menghidupkannya kembali tidak diragukan lagi merupakan upaya yang luar biasa. Pada saat itu, tanpa disadari oleh Tian Ming, Li Udi meneteskan air mata. Tatapannya menjadi tenang, dan dia membuka jubahnya. Di dekat hatinya ada fenom drake spike hitam. Itu menembus dan muncul dari punggungnya. Racun hitam yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuhnya seperti ular hitam. Li Udi meletakkan telapak tangannya di kepala naga dari paku dan menariknya ringan. Pada saat itu, tanah berguncang, gunung-gunung bergemuruh, dan angin menderu. Segala sesuatu di Blutbane Barrier menangis dan bergetar, dan binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari kabut berdarah melarikan diri dengan panik. Semua batu nisan leluhur bergetar saat siluet terbentuk di depan mereka. Semuanya mengarahkan pandangan mereka ke Li Udi. Sudah 14 tahun, Li Udi berkata dengan senyum gila. Selama 14 tahun, saya telah berkultivasi di ambang kematian. Saya telah menginjak garis antara hidup dan mati berkali-kali. Saya melintasi mata air kuning dan jembatan ketidakberdayaan. Saya telah melihat setan dan dewa. Dia menoleh ke arah sekte Grand Orient. Yuen Taiji, saat aku mencabut paku ini adalah saat seluruh keluargamu akan menjadi debu. Kau membuatku hidup menderita selama 14 tahun, namun kau tidak tahu bahwa aku tidak takut mati. Aku bertaruh Anda juga tidak tahu bahwa saya terlibat dalam kultivasi pemutus pembuluh darah. Bangkit dari abu kematian, satu kehidupan untuk sembilan kematian, itulah sifat sebenarnya dari Li Vesbane yang tidak disadari oleh siapapun. Penderitaan klan Lisein tidak bergantung pada surga, tidak berdoa kepada Tuhan, dan tidak takut pada iblis. Yang kami yakini hanyalah kemauan dan semangat kami. Keinginan kami untuk mengubah nasib. Tunggu saja, pada hari aku kembali, seluruh alam Grand Orient akan berlutut di hadapanku. Klan Li Vesane suatu hari akan bangkit lagi. Mari kita lihat siapa hegemon sejati dari alam Grand Orient. Sosok leluhur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Tian Ming terlalu terpesona oleh misteri misterius dari penghalang surgawi suci untuk memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Mu Hei, legenda mengatakan bahwa dewa dapat menghidupkan kembali orang mati. Aku mengecewakanmu dalam hidup ini, jadi, aku akan menjadi dewa. Jangan pergi terlalu jauh di jalan menuju mata air kuning. Kamu harus menungguku. Waktunya akan segera datang. Mu Hei, kau harus menungguku. Sebuah petunjuk kebaikan melunakkan ekspresi biadabnya. Pada saat itu, perhatian Tian Ming benar-benar terfokus pada batu nisan dan dia tidak merasakan perubahan mengejutkan yang terjadi di makam. Tian Ming pernah merasa bahwa Flame Yellow Rock memiliki keinginannya sendiri. Dan sekarang, dia merasakan setiap satu dari 81 pola surgawi suci berdenyut hidup, seolah-olah mereka adalah sapien. Misteri misterius yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalamnya dalam bentuk energi spiritual kental yang tak terbatas. Saat dia menyentuh batu nisan, 81 pola itu seperti tubuh spiritual yang meresap ke dalam tubuh Tian Ming melalui lengannya. Betapa menakutkan, energi spiritual di dalamnya terlalu kuat. Masing-masing pola tampaknya memiliki energi spiritual yang cukup untuk mengisi lautan. Jika bahkan satu energi pola membanjiri tubuhnya, dia bisa tercabik-cabik dari kekuatan yang mengamuk. Namun, 81 pola surgawi hanya dengan lembut meresap ke setiap sudut keberadaannya. Tian Ming sekarang bersinar menyilaukan seperti batu nisan itu sendiri. Saya merasa seperti dikelilingi oleh lautan energi spiritual yang tak berujung. Perasaan itu tidak seperti yang pernah dia alami. Namun, mengapa dia tidak dihancurkan? Dia menduga itu karena darah leluhur telah memenuhi tubuhnya sendiri. Kekuatan gabungan dari leluhur klan Li Xen membantu Tian Ming mengendalikan pola surgawi suci di batu nisan Li Xen Xiao. Dengan mereka membantu mengatur aliran, Tian Ming merasa lebih aman dari sebelumnya, seolah-olah dia diberkati oleh leluhur sendiri dan menikmati hadiah mereka. Sementara Li Wudi mungkin tidak tahu bahwa Tian Ming adalah seorang decabane, dia pasti tahu bahwa esensi darah beredar di dalam tubuhnya. Badai energi spiritual yang bergejolak terus meningkat efek dikelilingi oleh badai energi spiritual yang tak ada habisnya jauh lebih baik daripada menggunakan obat atau pil roh apapun. Ini adalah bukti bahwa dia membuat kemajuan tanpa akhir. Hanya butuh dia mengungkapkan dirinya sebagai pentabane bagi Li Wudi untuk membawanya ke makam leluhur untuk menunjukkan kepadanya manfaat ini. Siapa yang waras tidak akan menghargai bakat sekaliber itu. Pola suci terus mengalir di tubuh Tian Ming, serta anak ayam dan kucing. Ini bagus. Kicau Ying Huo sambil terus mengubah energi spiritual menjadi kibinatang menggunakan kodeks neraka abadi. Bulu kuning kecilnya menari-nari liar di tengah badai, memperlihatkan tanduk merah muda kecil di kepalanya. Adapun kucing hitam, ia melompat-lompat, mencoba menerkam pola surgawi suci di tubuh Tian Ming, hanya untuk meninggalkan sejumlah goresan di atasnya dan melewatkan pola sepenuhnya. Tian Ming bingung harus berbuat apa. Sejak dia mendapatkan kucing malas, dia dipenuhi goresan. Kamu sebaiknya berkultivasi dengan serius. Maa. Setelah beberapa putaran disiplin, kucing itu akhirnya berhenti. Itu telah menyempurnakan binatang suci Warsol dan mengembangkan kemampuan sumber roh baru yang mengerikan yang tidak dimiliki Ying Huo. Bahkan dengan binatang suci Warsol, kemungkinan kemampuan sumber roh baru untuk dikembangkan tidak lebih dari 5%. Sebagian besar dapat dikaitkan dengan membuka ikatan dari garis keturunan genesis Chaos Thunder Vian-nya. Dengan kata lain, binatang suci tua Warsol, iblis monark with soul, tidak ada lagi, digantikan oleh regal Vian with soul. Sekarang, kucing itu bukan lagi genesis Chaos Thunder Vian. Sebaliknya, sekarang adalah regal Chaos Vian. Itu sangat kuat sehingga Tian Ming telah memutuskan dia tidak akan mengganggunya tentang budidaya seni binatang lagi dan membiarkannya bertarung dengan kekerasan di masa depan. Setiap pola surgawi seperti lautan energi spiritual, dengan cepat mendorong kemajuan Tian Ming. Di dalam dan Tian-nya, sumber infernal dan sumber petirnya tumbuh lebih kuat pada tingkat yang mengerikan. 10 cincin kutukan dan 2 seni primordialnya, ditambah dengan batu nisannya, membuatnya sedemikian rupa sehingga tingkat kemajuannya tidak ada duanya di seluruh alam Grand Orient. Masih terlalu dini bagi Lady Long untuk mengklaim sebagai bintang yang naik daun tercepat di seluruh dunia. Sumber infernalnya bergemuruh seperti alam yang benar-benar neraka saat magma tak terbatas mengalir dan berguncang di dalam, sementara sumber petirnya ditutupi oleh miliaran petir hitam seperti baterai yang diisi terlalu banyak dan kacau. Tian Ming, iblis berambut putih, menempa jalannya selama 4 hari penuh. Sumber infernal dan sumber petir di tubuhnya akhirnya mencapai kapasitas penuh. Akhirnya, saya telah mencapai tingkat spirit sos ke-9. Sekarang, dia akhirnya mengejar jenius teratas iknis polis. Namun, kemampuan tempurnya yang sebenarnya jauh melampaui spirit sos. Hanya setelah dia menstabilkan fondasinya dan mengakhiri putaran pertama kultifasinya, batu nisan itu mulai menjadi gelap. Pada saat Tian Ming membuka matanya lagi, sekelilingnya sunyi senyap. Gunung-gunung di belakang gunung Sen Siao tertutup kabut berdarah sekali lagi, setelah tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tian Ming berbalik, hanya untuk melihat Li Wudi dengan tiga toples anggur di sampingnya. Dia rata di tanah dengan anggota tubuhnya terentang, memperlihatkan perutnya yang bulat dan mendengkur. Dia hampir tampak menghabiskan hari-harinya terlalu santai. Tidak sedikitpun penampilannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menyimpan dendam mendalam seumur hidup. Tian Ming memperkirakan waktu dia berada di sini dan memperhitungkan tiga garis keturunan lainnya dari klan akan tiba besok di luar Mausolem. Senior Li, akankah kita keluar? Tiga garis keturunan akan berada di sini besok. Saya telah mengasimilasi segel secara langsung, jadi saya yakin mereka tidak akan diam saja dan tidak membuat keributan. Li Wudi dengan mengantuk membuka matanya. Hah? Oh? Keluar sendiri. Jangan ganggu istirahatku, gumamnya. Apakah kamu datang besok? Pertanyaannya jatuh di telinga Tuli Li Wudi tertidur sekali lagi. Tian Ming mengira dia tidak akan banyak berguna, karena telah dilumpuhkan oleh Venom Drakes Spike. Kurasa aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Sebagai keturunan nenek moyang yang sangat merawatnya, dia tidak merasa takut sedikitpun. Dia telah bangkit dari abu di Ignispolis terlepas dari segala rintangan. Tapi di sini, di Sekte Grand Orient, dia pasti akan melewati semua rintangan selama kebangkitannya yang meroket. Jadi, dia menuruni Gunung Sen Siao sendirian. Ketika dia sampai di bawah, dia melihat Void Kunpeng sekali lagi. Ini adalah binatang suci legendaris. Itu tertidur seperti Li Wudi, tampak lebih lemah dari sebelumnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat itu akan berada di bentuk atas lagi pula. Bahkan Iblis Monarch Witsoul adalah kemampuan sumber roh yang terbangun pada binatang suci. Secara alami, binatang suci dengan kemampuan sumber roh yang terbangun bukanlah binatang yang terikat kehidupan, melainkan binatang buas. Binatang buas yang berada di level yang sama dengan binatang suci disebut binatang iblis. Regal Vien Witsoul sebenarnya adalah kemampuan sumber roh yang terbangun dari binatang iblis. Namun, kucing itu bukan lagi genesis Chaos Thunder Vien, tetapi Regal Chaos Vien. Perubahan semacam ini mirip dengan proses di mana Jade Fire Armor berubah menjadi Infernal Armor. Tian Ming mempercepat langkahnya dan meninggalkan Mao Solem Li. Saat sosoknya menghilang ke dalam kabut berdarah, Li Wu Di, yang seharusnya tertidur lelap di puncak gunung Sen Siao, tiba-tiba melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Koma-koma. Malam itu, di pegunungan Grand Orient, orang bisa melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke arah puncak gunung Sekte Utama. Masih ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di lanskap, warna-warnanya yang indah merupakan pemandangan yang indah untuk dilihat. Puluhan ribu binatang buas dari semua jenis spesies dan atribut ada di mana-mana. Hanya murid terbaik di 700 negara plus tetangga Grand Orient Realm yang bisa datang ke Sekte untuk berlatih. Negara-negara ini sama sekali tidak dalam skala yang sama dengan Vermillion Bird. Para pembudidaya di beberapa dari mereka dengan mudah puluhan kali lebih baik daripada yang ada di Vermillion Bird, mampu menghadapi 10 negara seukuran mereka. Belum lagi, Grand Orient Realm sendiri adalah tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual yang padat dan dihuni oleh puluhan ribu klan Beastmaster. Mereka semua mengandalkan warisan yang diturunkan melalui garis keturunan mereka dan menyebarkan pengaruh mereka dari generasi ke generasi. Bahkan bagi mereka, mereka harus melakukan perjalanan sangat jauh untuk mencapai Sekte, mengatasi rintangan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Heaven's Elysium, di sisi lain, bahkan lebih mengesankan. Alasan utama mereka mendirikan tempat suci surga di semua negara adalah agar mereka menjadi yang pertama mendeteksi bintang yang sedang naik daun dan merekrut mereka. Lin Xiao Ting adalah salah satu contohnya. Itu menempatkan mereka dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Sekte Grand Orient yang menyendiri, yang hanya menerima mereka yang berusaha untuk bergabung dengan barisan mereka. Inilah alasan sebenarnya perbedaan antara kedua faksi terus melebar. Sebagian besar talenta terbaik diambil oleh Heaven's Elysium terlebih dahulu. Malam ini adalah malam yang tenang tidak seperti yang lain. Ketika Tian Ming meninggalkan Mao Solem, Fei Ling dan King Yu sedang mengobrol di bawah sinar bulan. Kakak, tahukah Anda bahwa saya berhasil mencapai sinkronisasi 60% ketika saya melekat pada King Yu? Fei Ling tersenyum dan memperlihatkan semua giginya sudut bibirnya yang melengkung hanya membuatnya tampak lebih menawan. Wah, itu mengesankan. Tian Ming mendekati mereka sambil tersenyum. Selamat malam, saudara Tian Ming. King Yu menegang, setelah merasakan perubahan aura Tian Ming. Nona King Yu, katanya sambil mendekat. Sejak pertemuan pertama mereka, Tian Ming memiliki kesan yang baik tentang King Yu. Dia bisa merasakan pengasuhan yang hati-hati yang diberikan kepadanya oleh klan bergengsi. Sementara dia tampak lembut, dia tangguh dan berani dan gadis yang baik memang. Tolong panggil aku dengan namaku saja. Dia telah mendengar segala macam cerita tentang dia dari Fei Ling, hingga pertempuran dengan Lin Xiao Ting. Dia sudah cukup akrab dengan kakak miliknya ini. Saudara Tian Ming, apakah Anda membuat terobosan? King Yu bertanya. Betul sekali, saat itu, kamu berhasil mengalahkan Li Ling He dengan keterikatan spiritual Ling Er. Aku percaya bahkan aku tidak akan menjadi tandinganmu sekarang, katanya dengan rendah hati. Jangan merasa buruk tentang itu. Aku sudah 20, dan kamu baru 15 tahun dan penuh dengan potensi. Akulah yang harus mengejar kalian semua, dia menghibur. Itu benar, saudara Tian Ming adalah pentabane. Satu-satunya alasan panggungmu tidak tinggi adalah karena belum terlalu lama sejak kamu memulai kembali kultifasimu, kata King Yu. Tian Ming ingat bahwa dia telah kehilangan ibunya ketika dia baru berusia 3 tahun. Itu adalah kisah yang benar-benar tragis. Panggil saja aku kakak, aku tidak punya saudara perempuan sendiri, jadi aku akan menganggapmu seperti itu mulai sekarang. Dia ingat bahwa dia dulu memperlakukan Li Sui Jiao sebagai saudara perempuannya sendiri di Flamehaven. Tapi sekarang dia tahu pasti bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tidak hanya itu, dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga, jadi mereka bukan saudara kandung lagi. Adapun keluarga Wei, Wei Ling Suan hanyalah saudara sepupunya. Mereka tidak benar-benar memulai dengan baik, mengingat hal pertama yang dia lakukan adalah memberinya pelajaran. Adapun Fei Ling, sementara dia memanggilnya kakak, dia lebih merupakan kekasihnya daripada apapun. Kakak laki-laki, Tian Ming tanpa berkata-kata menatapnya. Mengingat kepribadiannya yang lugas, dia tidak cukup siap untuk mendengar seorang gadis manis dan pendiam seperti dia memanggilnya kakak laki-lakinya. Kamu sudah punya nenek, dan sekarang kamu punya saudara perempuan. Namun kamu masih bersikeras memanggil Li Wu di seniormu. Kamu benar-benar tidak ingin menjadi putranya, kan? Si cewek menggoda. Diam. Tian Ming dengan canggung membalas. Ying Huo benar itu dapat diterima baginya untuk memanggil Jing Yu neneknya, dan King Yu saudara perempuannya. Tetapi memanggil Li Wu di ayahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia telan. Dia telah memutuskan dia akan terus memanggilnya senior. Mungkin dia akan menggunakan namanya, begitu mereka lebih dekat. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia hanya akan memanggilnya ayah angkat. Kaka, bisakah aku memeluk binatang buasmu? King Yu bertanya setelah mengumpulkan keberaniannya, sekarang mereka sudah akrab. Sebelum Tian Ming bisa menjawab, gadis itu melompat ke arahnya. Ayo, peluk aku sesukamu. Itu membuka kedua sayapnya, ekspresinya mabuk dengan bangga karena berhasil memikatnya. Aku sedang berbicara tentang meo-meo. Apa, anak ayam kecil itu tercengang. Dunia itu kejam. Cewek kecil itu merasa terbakar. Itu adalah satu hal yang harus diabaikan oleh Mu Wan. Dia tidak berpikir dia bahkan akan ditinggalkan demi kucing di sini. Kecemburuannya pada meo-meo tumbuh. Saat ini, meo-meo sedang meringkuk di dada King Yu dan tidur siang dengan nyaman tanpa perawatan sedikitpun di dunia. Wanita bukan apa-apa selain tunggangan yang berbeda di mana ia bisa tidur siang dengan nyaman. Kedua gadis itu membelai bulunya yang lembut dan mendiskusikan betapa lucunya itu, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang terjadi. Tian Ming hanya tersenyum. Baginya, badai hanyalah fakta lain dari kehidupan. Apa artinya hidup tanpa risiko dan tantangan? Yang harus dia lakukan adalah menghadapi mereka dengan berani. Tidak perlu mendesah atau khawatir sebelum badai datang. Dengan pedang di hatinya, dia tidak takut mati. Sebenarnya, gadis-gadis itu juga menyukai Ying Huo. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menertawakan kejenakaan kecilnya. Tian Ming tersenyum seperti ayah yang menyayanginya, memandangi gadis yang dicintainya, saudara perempuannya yang baru dilantik, dan dua saudara laki-lakinya. Dia merasa tanggung jawabnya hanya terus bertambah berat. Mulai sekarang, saya adalah anggota cabang Apex dan Master Sekte Junior. Ini akan menjadi rumah kedua saya. Dia akan berjuang untuk itu, baik demi dia dan mereka. Jika dia tidak cukup kuat, bagaimana dia akan memenuhi klaim sombongnya untuk pergi ke Heaven's Elysium, mengambil kepala Lady Long, dan mengambil lima segel failing. Jika dia tidak bertarung, bagaimana dia akan membalas Li Jingyu dan Li Wu di atas bantuan murah hati yang mereka berikan padanya. Jika dia tidak berjuang, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya kepada leluhur Li Sein Klan lagi. Dia akan hidup sebagai anggota klan, dan dia akan mati sebagai satu. Hanya pengecut yang akan lari dan berkultivasi dalam persembunyian. Orang-orang yang benar-benar kuat harus tanpa rasa takut menghadapi badai dan menemukan jalan yang benar untuk menentang takdir saat mereka melewati batas antara hidup dan mati. Saat yang lain bermain-main, Tian Ming berdiri di sudut dan mengeluarkan hadiah yang diberikan Mu yang kepadanya sebelum dia pergi ke klan. Dia belum berhasil menemukan waktu untuk melihatnya sekarang. Dia meletakkan kotak itu di tanah, tetapi sebelum dia membukanya, dia sudah bisa merasakan aura menakutkan datang darinya. Ada catatan di kotak yang ditinggalkan oleh Mu yang. Bunyinya, Tian Ming, seseorang tidak mendambakan kehidupan di jalur kultivasi, melainkan penguasaan atas seni mereka, tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani mereka, dan membalas budi dan dendam. Mulai sekarang, Anda harus teguh dan teguh Anda tidak bisa hanya melakukan sesuka Anda. Seorang pria benar akan membasmi semua kejahatan di dunia dalam mengejar keadilan pribadinya. Hanya mereka yang berjalan di jalan yang benar yang akan mendapatkan kekuatan tanpa akhir. Tian Ming mengambil ajaran-ajaran itu ke dalam hati. Paman Yang, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Seorang pria harus benar dan tegas. Mu yang merasa perlu untuk menyoroti itu, karena dia telah mengiriminya senjata iblis. Senjata iblis bukanlah hal yang tabu, tetapi seseorang harus mampu mengendalikan kejahatan di dalamnya, atau berisiko ditenggelamkan olehnya. Surat itu melanjutkan, senjata ini disebut Arkvien. Saya menemukannya secara kebetulan di Abyssal Battlefield. Saya tidak yakin apakah itu senjata binatang kelas 7 itu bisa jauh lebih kuat. Pola surgawi di atasnya agak kacau, dan ada beberapa perbedaan dalam kekuatannya. Setidaknya, ada beberapa pola surgawi hitam yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah alat buas yang dibuat untuk membunuh. Saya harap Anda akan dapat mempertahankan kendali atas kekuatan jahat bawaan tanpa membiarkannya mengubah jalan Anda. Musuh Bebu Yutan, Tian Ming mengingat namanya dengan baik. Dia menyimpan catatan itu di cincin spasialnya, bertekad untuk menghargainya dengan baik. Dia juga menyimpan satu-satunya bulu yang dia miliki untuk mengingat midas itu adalah sesuatu yang akan dia bawa ke kuburnya. Setelah meletakkan catatan itu, dia membuka kotak itu. Saat dia menatap Arkvien, dia merasa bingung dan sangat tidak nyaman. Itu seperti pertama kali dia melihat mata ketiga di lengannya. Di dalam kotak, ratusan mata berdarah bisa terlihat, semuanya hancur bersama. Dia merasa pikirannya tercabik-cabik ketika mata berbalik untuk menatapnya bersamaan saat kotak itu dibuka. Itu tidak kurang dari pemandangan mimpi buruk. Ini adalah hadiah yang diberikan Mu yang padanya selama kepergiannya dari Vermillion Bird. Dia tidak mungkin secara pribadi mengambil bola mata dari orang lain untuk membuatnya, kan? Setidaknya butuh seratus orang untuk melihat sebanyak itu. Apakah Mu yang gila? Butuh waktu cukup lama untuk menjernihkan pikiran Tian Ming. Dia melihat senjata itu dengan mata ketiganya kali ini, hanya untuk menyadari bahwa dia salah. Di dalam kotak itu bukan ratusan bola mata berdarah, melainkan senjata berantai. Itu hitam, dan panjangnya sekitar 20 meter, lebih panjang dari belet rantai naga berkobar. Setiap rantai individu itu bulat dan hitam, tetapi tidak mulus. Sebaliknya, masing-masing lingkaran memiliki 7 atau 8 paku yang menonjol keluar, dengan yang terpanjang berukuran 5 cm. Ada total beberapa ratus paku di seluruh rantai, memberikan siluet yang agak padat. Sulit untuk membayangkan kerusakan seperti apa yang akan ditimbulkannya setelah ditarik setelah benar-benar melingkari musuh. Tidak heran itu bernama Arkvian. Tampaknya jauh lebih mengancam daripada Blazing Dragon Chain Blade, tetapi paku hitam bukanlah yang mengambil kue itu. Sebaliknya, masing-masing lingkaran rantai kosong di tengah, di mana racun hitam menjebak sedikit darah segar. Darah yang mengalir di masing-masing mata rantai membuat masing-masing mata terlihat seperti bola mata runcing berdarah, alasan dibalik ilusi optik awal yang dialami Tian Ming. Butuh waktu cukup lama baginya untuk terbiasa dengan tampilannya. Senjata bestial kelas 7, ya, dia percaya itu jauh lebih kuat dari itu. Saya sudah memiliki Bewildering Eye dan Souless Seven Halls, yang dapat mempengaruhi kondisi mental musuh saya dengan cukup kuat. Ditambah dengan Arkvian, efeknya hanya akan bertambah dan menjadi lebih menakutkan. Kombinasi itu adalah gangguan eksternal bagi musuh, terpisah dari Biski. Ditambah dengan dukungan yang diberikan failing kepadanya dalam pertempuran, Tian Ming percaya bahwa dia memiliki lebih dari cukup alat di gudang senjata non-binatangnya. Malam itu, dia memutuskan untuk membiasakan diri dengan Arkvian. Dalam kegelapan, kilatan hitam dan merah berpotongan. Senjata yang tampak seperti bola mata yang ditusuk menari-nari tanpa hambatan. Rantai yang berputar-putar itu tampak seperti ular berbisa. Apa? Dengan tarikan belaka, seluruh batu direduksi menjadi bubuk. Di ujung Arkvian ada paku tajam, panjangnya sekitar setengah meter. Pada titik paling tebalnya, ia memiliki diameter 1 cm, sedangkan ujungnya setipis jarum. Tidak akan menjadi masalah untuk menembus tubuh dalam sekejap. Setelah menggunakan pedang untuk sementara waktu, Tian Ming merasa sangat segar untuk menggunakan rantai lagi. Dia memegang baik yang benar dan yang lurus di satu tangan dan yang bengkok dan yang jahat di tangan yang lain. Arkvian tidak bisa mengendalikannya, dia mengendalikan Arkvian. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu tiga garis keturunan datang kepadanya. Hari pecah, dan Fatepatpik mulai agak sibuk. Nenek, di luar Balai Suci Kunpeng berdiri Tian Ming dan King Yu. Adapun feeling, dia sudah terikat padanya. Keterikatan spiritual tidak merasa lebih tidak nyaman dari biasanya, jadi dia senang selama mereka bisa dekat satu sama lain tidak peduli apa bentuknya. Terkadang, dia akan menghubungkan hati dengan Tian Ming dan memahaminya dengan lebih baik. Di lain waktu, dia akan muncul di depannya untuk membiarkan dia melihat dirinya yang sebenarnya, darah daging. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bergerak dengan indah seperti Lady Long. Saat ini, Tian Ming masih tidak ingin mengungkapkan kemampuan failing kepada yang lain. Kebanyakan orang mungkin berpikir dia hanyalah manusia biasa, bahkan miliknya. Tetapi mereka tidak mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, belum lagi potensinya untuk berkembang lebih jauh. Empat kemampuan yang tidak disegel masih bisa menjadi lebih kuat. Sekarang, Tian Ming membutuhkannya untuk membantunya bertarung. Orang-orang dari tiga garis keturunan lainnya pasti datang untuk mengambil segel suci kunpeng untuk diri mereka sendiri, yang tidak berbeda dengan keinginan untuk membunuhnya. Tian Ming, saya pergi ke sekte kemarin dan berbicara dengan Dewan Penatua, Ye King, tentang Anda menjadi pentabane. Dia berkata dia akan datang ke sini dan melihat sendiri. Anda benar-benar berani untuk menutup jalan mundur Anda dengan berasimilasi, segel. Saya ingin tahu apakah Anda tahu bagaimana Anda harus menyelesaikan situasi ini hari ini, kata Jing Yu. Aku tahu. Aku harus membuktikan identitasku sebagai pentabane kepada Penatua, Ye King. Selama aku melakukan itu, aku akan aman. Itu benar. Saat ini, tidak ada anggota klan Li Sein yang bisa masuk ke Dewan Tetua. Itu sebabnya tiga garis keturunan harus mematuhi apapun yang dikatakan Penatua, Ye King. Tian Ming mengangguk. Seseorang dari Dewan Tetua yang masih bersedia membantu klan Li Sein adalah berita terbaik yang pernah dia dengar sejauh ini. Seperti yang dikatakan Jing Yu, ada pahlawan dan penjahat yang sama di dunia ini, dan Penatua yang disebutkan di atas mungkin adalah yang pertama. Bagi seseorang untuk dapat bergabung dengan Dewan Tetua berarti bahwa dia memang karakter yang mengesankan. Namun, Tian Ming belum melihatnya sejauh ini. Mungkin dia adalah tipe orang yang mengamati dari jauh, daripada menunjukkan dirinya secara langsung. Tian Ming, sama seperti sebelumnya, kamu hanya perlu menunjukkan bakat alamimu. Hanya dengan membuktikan dirimu sebagai pentabane kamu akan dapat mempertahankan posisi Master Sekte Junior. Ada cukup banyak pemuda yang cakep di antara tiga garis keturunan. Jika kamu habis-habisan melawan mereka, tidak ada gunanya jika kamu sendiri yang terluka, saran Jing Yu. Tian Ming mengangguk. Dia khawatir tentang dia, pada akhirnya, dan khawatir bahwa lawan-lawannya tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Karena Tian Ming telah memulai jalan yang paling ekstrim, dia akan berhasil menjaga segel untuk dirinya sendiri, atau menghadapi kematian. Musuh pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Baru saja menerima berkah dari batu nisan lisensiau, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mati di sini. Dia masih belum memeriksa batu nisan leluhur lainnya. Saat itu, orang-orang dari tiga garis keturunan Lisein klan lainnya sebagian besar sudah ada di sana. Namun tidak ada satu pun dari tujuh cabang angin berbintang yang hadir. Mereka benar-benar meninggalkan Li Jing Yu sendirian untuk menghadapi para pemuda dari tiga garis keturunan. Masing-masing dari garis keturunan itu dengan mudah memiliki dua atau tiga kali jumlah orang dari tujuh cabang angin berbintang. Secara total, mereka memiliki sepuluh kali lebih banyak Beastmaster muda berbakat dan ini adalah klan Lisein dalam keadaan jatuh mereka. Tiga garis keturunan adalah garis darah logam, api, dan petir. Masing-masing dari mereka memiliki cabang yang terpisah biasanya sekitar tujuh masing-masing dengan kepala cabangnya sendiri. Di antara mereka, garis darah logam dianggap sebagai cabang terkuat kedua di klan. Pemimpin mereka adalah patriark kedua, dan posisi itu sekarang dipegang oleh pemimpin garis darah logam, Li Suanyi. Patriark seluruh klan jelas adalah Li Wudi. Kepala garis darah api disebut patriark ketiga, dan kepala garis darah petir adalah patriark keempat. Keempat garis keturunan klan Lisein memiliki, secara total, empat patriark dan dua puluh delapan kepala cabang. Sepuluh ribu tahun yang lalu, masing-masing dari orang-orang itu akan menjadi sosok yang luar biasa. Tapi sekarang, tidak satu pun dari mereka ada di Dewan Tetua. Sejauh ini, Blutlin Logam adalah yang paling berhasil mempertahankan diri mereka sendiri. Sejak Li Wudi menyerah dalam mengelola klan, semua urusan dan perselisihan ditangani oleh patriark kedua Li Suanyi, jadi dia memegang kekuasaan paling besar di antara mereka. Dia tampak setengah baya dan mengenakan jubah emas. Rambutnya diikat rapi, tanpa cacat sedikitpun. Tampaknya ada cahaya keemasan yang datang dari matanya yang mewarnai kulitnya dengan sedikit kilau kemasan. Tatapannya yang tajam membuatnya tampak sangat mendominasi, sedemikian rupa sehingga sebagian besar generasi muda tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik di hadapannya. Dikatakan bahwa Li Suanyi adalah orang terkuat di seluruh klan Li Sein, menjadi seseorang yang telah berkelana ke Sein Rilem. Keberadaannya adalah benteng prestise terakhir bagi klan. Dikatakan bahwa dia sendiri telah membawa klan dalam beberapa hari terakhir, dan tanpa dia, klan akan menjadi lebih buruk. Itulah sebabnya Patriark ketiga dan keempat mengikuti jejaknya. Kali ini, Li Suanyi datang dengan dua Patriark lainnya, dan sisanya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka baik-baik saja sebelum Li Jingyu. Mereka jelas ingin mengintimidasi Jingyu dan yang lainnya dengan jumlah yang mengejutkan. Namun, bahkan Kingyu tidak tergerak. Itu adalah tugas bodoh untuk mencoba membuat mereka mengalah menggunakan taktik rendah hati seperti ini. Namun, tatapan mereka sepertinya menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya pasti akan kacau. Beraninya kau, Patriark, Patriark ketiga, Li Yan Sheng, berteriak saat dia tiba. Pria ini tingginya dua meter dengan janggut penuh. Rambutnya berdiri tinggi saat dia membiarkan amarahnya menembus langit dan tangisannya menyebabkan binatang buas di daerah itu berhamburan ketakutan. Dalam sekejap, semua orang menoleh untuk melihat Li Jingyu dengan kebencian di hati mereka. Li Jingyu, kami dari tiga garis keturunan ingin mengadakan majelis suci untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Master Sekte Junior. Tapi siapa yang tahu bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh, dasar sadis yang sakit. Patriark keempat Li Yunting berkata, meskipun dia tampak seperti pria tinggi dan kurus, kata-katanya tajam dan kejam. Kalau begitu katakan padaku, apa yang telah aku lakukan yang begitu bodoh? Jingyu benar-benar tidak tergerak oleh para pemuda yang galak itu. Itu jauh dari yang terburuk yang pernah dia hadapi. Dia melindungi Tian Ming dan King Yu di belakangnya dan menatap ke belakang dengan ganas, meskipun mereka di sisi lain tidak mundur meskipun rasa dingin yang mereka rasakan di punggung mereka. Kamu baru saja mengambil orang luar dan memanggilnya Putra Li Wudi, lalu mengumumkan dia akan menjadi Master Sekte Junior. Katakan padaku, bagaimana lagi aku harus menggambarkan ini selain bodoh? Li Yan Sheng berkata dengan suara yang dalam. Yang lain dari Fire Blutlin yang menembakkan tatapan tajam ke arah Jingyu, yang merasa sedikit gentar dengan tekanan itu. Mengingat usianya, adakalanya keinginannya tidak sesuai dengan niatnya. Li Wudi tidak memiliki Putra sendiri. Sepertinya dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jadi, memilih Master Sekte Junior adalah masalah yang paling penting bagi klan kami. Saat kami mendiskusikan kandidat yang cocok di antara kami sendiri, kamu dengan egois menunjuk milikmu sendiri. Tidak hanya itu bodoh, itu kekanak-kanakan. Matriark, kamu tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Banyak orang lain bergabung dalam keluhan. Kalian banyak, membahas siapa yang harus menjadi Master Sekte Junior. Lelucon apa? Posisi itu selalu diturunkan di cabang Apex. Sejak kapan itu ada hubungannya dengan tiga garis keturunan? Jingyu meludah. Matriark, kita berada di perairan yang belum dipetakan. Situasi saat ini tidak memiliki Presiden Li Wudi tidak memiliki ahli waris yang sah. Mulai sekarang, klan Li Sein tidak akan lagi memiliki cabang puncak. Klan kami akan meninggalkan lelucon turun-temurun ini dan memilih apa mimpin yang benar-benar dapat membawa kita keluar dari krisis ini. Li Suanyi berkata tanpa peringatan. Dia terdengar tenang dan tidak tergesa-gesa, tetapi setiap kata-katanya dirancang untuk mengesankan dan membuatnya sangat dikagumi. Orang-orang dari Sein Rilem memang berbeda. Tian Ming dapat dengan jelas mengatakan bahwa aura dan sikapnya berada di Liga yang sama sekali berbeda dari yang lain. Itu tidak fana itu adalah orang suci. Tidak heran orang sering mengatakan bahwa mereka yang menjadi orang suci melampaui kefanaan. Patriar kedua benar. Cabang puncak telah jatuh, jadi sudah waktunya kamu menyingkir. Bahkan garis darah angin tidak ada di sini. Semua cabang puncak yang tersisa adalah Li King Yu, tapi dia bukan pewaris laki-laki. Akhirnya, klan Li Sein tidak akan lagi memiliki cabang puncak. Mereka membuatnya terdengar sangat tidak penting. Mereka di generasi mereka hanya mendengar tentang kemuliaan leluhur mereka dari desas-desus dan desas-desus, jadi bagaimana mereka bisa benar-benar memahami besarnya pencapaian yang telah ditempat cabang Apex di masa kejayaan mereka. Tian Ming merasa benar-benar kasihan dengan keadaan klan saat ini cabang Apex pernah menjadi hegemoni teratas, namun telah jatuh begitu rendah. Ternyata bahkan mereka tidak tahan dengan ujian waktu. Matriark, serahkan segel suci kunpeng kepada kami. Selama kami mewariskannya kepada keturunan yang berbakat, masih ada harapan bagi klan kami untuk bangkit kembali. Li Suanyi terdengar tenang dan santai, tetapi dia menerapkan tekanan suci sepenuhnya pada Jing Yu. Kamu benar-benar tahu cara menjual sesuatu. Semua orang tahu bahwa kamu sedang berbicara tentang putramu, Li Suan Chen. Bagaimanapun, dia yang paling berbakat di klan kami dan merupakan murid Yuan Taiji. Jadi kamu berniat untuk mengambil segel dengan paksa, untuk putramu. Patriark ketiga, Patriark keempat, apakah kamu setuju dengannya juga? Jing Yu berkata dengan seringai dingin. Apa yang harus diperdebatkan? Bahkan jika putraku tidak dapat bersaing dengan Li Suan Chen kali ini, masih ada kemungkinan cucu dan keturunan kita bisa melakukannya, kata Li Yan Sheng. Itu benar, tapi jika segel itu tetap berada di cabang puncak, kita tidak akan punya kesempatan sama sekali, kata Li Yun Ting. Li Jing Yu, berikan kami segel suci kunpeng. Akui kekalahanmu, cabang puncak sudah tidak ada lagi. Li Wu disudah berakhir. Jangan hanya membuat klaim palsu bahwa beberapa orang luar adalah pentabane. Kerumunan tidak ragu-ragu untuk memanaskan Jing Yu. Mereka perlahan mendekat dengan mata melebar karena marah. Wanita tua itu dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, namun kerumunan yang gelisah itu tidak peduli dengan usianya yang sudah lanjut. Siapa bilang klaim saya palsu? Pada saat itu, Tian Ming melangkah keluar dan memelototi para ahli klan. Apakah orang-orang dari tujuh cabang angin berbintang tidak memberitahumu bagaimana aku mengalahkan Li Ling He? Semua orang berhenti di jalur mereka karena terkejut. Namun, yang lebih tua di antara mereka telah menunggu saat ini. Mereka ingin melihat apa yang disebut spirit sos berusia 16 tahun yang mengalahkan Li Ling He, yang berada di tingkat ketiga unity. Sekarang dia dipaksa keluar, masalah ini akan mudah diselesaikan. Li Suanyi melambai dan semua orang berhenti maju. Dia menatap Tian Ming sejenak dan tersenyum. Anak muda, kami tidak sebodoh orang-orang dari tujuh cabang angin berbintang. Kami tidak akan mudah dibodohi oleh mereka. Apakah Anda putra Li Wudi, keturunan cabang puncak atau pentabane? Saya aku yakin kamu tahu kebenarannya sama seperti kami. Jangan menguji keberuntunganmu dan melawan kami untuk keuntungan kecil seperti itu. Konsekuensi dari berbohong kepada kami adalah mengerikan, tidak peduli siapa kamu. Kata-katanya memancarkan ancaman tanpa ampun. Dia menatap lurus ke mata Tian Ming ketika dia membuat pernyataannya. Hampir semua orang terkejut mendengarnya berbicara dengan nada seperti itu. Akankah Tian Ming benar-benar mempertaruhkan nyawanya hanya untuk posisi Master Sekte Junior? Namun, Tian Ming jauh dari orang yang ditakuti hanya dengan kata-kata. Patriar kedua, izinkan saya menekankan kembali tiga hal pertama. Saya putra Li Wudi. Adapun apakah saya keturunan cabang Apex, saya tidak perlu membuktikannya kepada Anda. Anda hanya perlu mengambil kata saya untuk itu. Kedua, jika Anda tidak yakin saya pentabane, saya akan menerima tantangan putra Anda. Saya baru berkultivasi selama setengah tahun dan masih di Spirit Sauce. Saya ingin melihat tahap apakah kalian banyak sampah setelah puluhan tahun pelatihan. Dan ketiga, dengarkan. Dia mengangkat suaranya tiba-tiba, seolah-olah dia menantang surga. Ini adalah kebanggaannya sebagai anggota cabang Apex, didorong oleh esensi darah dari leluhur yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Yang harus dia lakukan hanyalah berjuang untuk membuktikan dirinya, bukan bertarung sampai mati. Tidak perlu takut menang atau kalah. Mereka yang tahu lebih baik dapat dengan mudah melihat kebenaran, jadi dia akan menunjukkannya kepada mereka. Penatua Yeqing adalah satu-satunya kesempatannya. Tian Ming harus mempertahankan posisinya sebagai Master Sekte Junior dan sepenuhnya meyakinkan orang-orang aneh itu. Hanya dengan begitu dia bisa melanjutkan pelatihan di Mao Solem. Kalau tidak, Jing Yu tidak akan pernah tahu kedamaian dari pertengkaran mereka yang terus-menerus. Saya sudah mengasimilasi segel suci kunpeng di tubuh saya. Saya juga telah memasuki Mao Solem Li untuk memberi hormat kepada leluhur. Tidak puas. Jangan ragu untuk datang dipukuli. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ribuan anggota dari tiga garis keturunan terperangah. Apa Empedu? Dia benar-benar berani mempertaruhkan segalanya dan mengasimilasi segel. Keyakinan seperti apa yang dia miliki. Bagaimana mungkin orang luar biasa memiliki keberanian seperti itu? Omong kosong, Li Suanyi berkata, tatapannya mendidih. Dia tidak menyangka Tian Ming tidak hanya tidak takut akan tekanannya, tetapi juga membalas. Dan yang terburuk, dia berani membuat pernyataan sembrono seperti itu. Orang luar, tidakkah kamu takut kami akan membunuhmu untuk mengambil segelnya? Li Suanyi bertanya. Patriark kedua, beranikah saya bertanya apakah Anda melakukan ini untuk kepentingan pribadi? Anda ingin mengambilnya untuk putra Anda sendiri, bukan? Apa bukti yang Anda miliki bahwa saya bukan putra Li Wudi? Tapi aku bisa. Hanya mereka yang dari cabang Apex yang bisa memiliki lima cincin kutukan seperti leluhur pendiri. Aku seorang pentabane, sama seperti dia. Yang harus kamu lakukan adalah mengirim putramu keluar untuk melawanku. Tian Ming tahu anak-anak mereka jauh lebih kuat dari Li Linghe, tapi lalu kenapa? Ini tidak seperti dia harus menang. Semakin kuat mereka, semakin terang dia akan bersinar. Jika seorang Bismaster Spiritsos bisa menahan lawan dari level mereka, dia menjadi pentabane akan menjadi satu-satunya penjelasan. Para pemuda dari tiga garis keturunan tidak diragukan lagi kesal dengan tantangan memalukan yang baru saja diberikan kepada mereka. Ayah, aku akan menunjukkan padanya harga yang harus dia bayar karena meniru seseorang dari cabang Apex. Kata seorang gadis berpakaian hitam yang melangkah keluar dari belakang Patriar ketiga Lian Sheng. Karena seumuran King Yu, dia memiliki sepasang mata berapi-api yang sama eksplosifnya dengan temperamennya. Kebanggaan praktis terukir jauh di wajahnya. Tian Ming mengenalinya. Dia tidak hanya membuang-buang waktu menunggu mereka tiba. Tadi malam, dia sudah belajar banyak tentang pemuda dari tiga garis keturunan dari King Yu, termasuk gadis ini. Dia dipanggil Li Qi Ling. Sama seperti King Yu, dia adalah seorang suku dan berada di level keempat dari Unity. Dia dan King Yu adalah gadis paling berbakat di bawah usia 18 tahun di seluruh klan. Mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali sejak masa kanak-kanak mereka, dan keduanya menang dan kalah. Dengan kata lain, Li Qi Ling tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari Li Ling He. Bakat seperti dia mungkin tidak terlalu menonjol di sekte Grand Orient, tapi dia pasti akan menjadi jenius sekali dalam segudang tahun di Vermilion Bird. King Yu sangat membenci Li Qi Ling, karena dia sering mempermalukannya dengan membesarkan mendiang ibunya. Berkali-kali, dia telah mempermalukan King Yu dengan membual tentang orang tuanya dan mengejek orang tuanya karena menyedihkan. Harga dirinya telah menghantui King Yu selama masa kecilnya. Sementara King Yu tidak banyak bicara, Tian Ming bisa langsung mengetahui orang seperti apa dia dengan sekali lihat. Datang, kata Tian Ming. Itu sederhana dan lugas. Dia berdiri dengan latar belakang pegunungan di depan seorang gadis muda yang berapi-api. Dia merasa pertempuran ini tidak akan berlangsung lama, terutama dengan failing yang melekat padanya. Penjahat keji, kembali dari mana kamu datang. Tidak, kamu berani menodai esensi darah leluhur kita. Kematian adalah satu-satunya hukuman yang pantas untuk orang sepertimu. Dia memanggil binatang buasnya dan segera menyerang. Li Chiling, seorang suku, pasti memiliki makhluk hidup setidaknya delapan bintang atau lebih. Dia berasal dari garis darah api dari klan Lisein, yang dikatakan sebagai yang paling menakjubkan dari empat garis keturunan. Alasannya adalah elemen sekunder mereka, api, yang merupakan kebalikan dari elemen air yang dimiliki oleh semua anggota klan. Nenek Moyang benar-benar berhasil menemukan teknik yang menggabungkan energi api dan air ke dalam sumber roh yang sama, yang merupakan keajaiban. Belum lagi, teknik ini bahkan memungkinkan konversi antara dua elemen. Landasan dominasi Lisein klan di dunia adalah sifat dual spesies dan dual type mereka. Bagi mereka untuk dapat menemukan teknik untuk memanfaatkan kualitas-kualitas itu adalah tanda betapa perkasanya para leluhur. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa generasi saat ini hanya menunggangi ekor mantel nenek Moyang mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, seekor rok merah menyala terang turun dari langit. Rok yang menyala melebarkan sayapnya dan membuatnya tampak seperti awan itu sendiri sedang terbakar. Sekte Grand Orient memiliki banyak ruang bagi makhluk hidup untuk berkeliaran dengan bebas. Itulah perbedaan terbesar antara sekte dan iknis polis, yang jalan-jalannya sangat kecil sehingga binatang buas dilarang untuk keluar. Binatang ini adalah Crimson Flame Azuresa Kunpeng, dan berada pada level yang sama dengan Ingilin. Kunpeng datang menukik ke bawah. Di tengah nyala api yang menari, tatapan liciling terlihat semakin sombong. Dia memegang senjata bestial kelas 6 berkualitas tinggi di masing-masing tangan. Pedang di tangan kanannya buas dan ganas. Itu bernama Crimson Flame Sunderer, dan secara khusus dibuat untuk membelah binatang buas raksasa yang terikat hidup. Di tangan kirinya ada perisai biru, yang permukaannya begelombang seperti ombak. Seolah-olah sebuah danau sedang duduk di wajahnya akuasil sembilan kali lipat. Dengan pedang dan perisai di tangan, dia benar-benar tampak mengesankan, seperti ayahnya Lian Sheng. Li Tianming, mati. Dia datang kepadanya dengan niat untuk membunuh, karena hanya dengan mengakhiri hidup Tianming dia akan dapat mengambil segel suci Kunpeng. Itulah satu-satunya kesempatan yang dimiliki tiga garis keturunan untuk mendapatkan posisi Master Sekte Junior. Seperti pepatah umum, pisau tidak memiliki mata. Kematian akibat pertempuran dianggap sebagai konsekuensi alami dari kelalaian sendiri, bukan kesalahan lawan. Sebelum petarung dan Kunpeng tiba, api sudah mencapai Tianming. Bermain dengan api di depanku. Anak ayam itu berkicau dengan sinis. Astaga, armor infernalnya yang menakutkan menetes ke Tianming seperti lumpur. Dia sekarang ditutupi baju besi berbulu, dan tampak seperti personifikasi Dewa Perang. Di sampingnya, di sisi lain, ada ayam perang yang menyala-nyala. Apakah kamu ingin membiarkan meo-meo bertarung? Tanya anak ayam. Biarkan dia tidur lebih lama. Tianming menatap Li Ciling yang masuk dengan tatapan membara. Menunjukkan bakatku sebagai pentabane. Iya. Sebuah pentabane sangat dimitologikan karena orang-orang ini belum benar-benar melihat yang nyata beraksi. Tetapi bahkan seorang pentabane tidak bisa melawan seseorang yang levelnya lebih dari itu. Keunggulan utama Tianming adalah dalam sumber rohnya yang besar dan kapasitas biski, berkat menjadi bis master kembar. Dia juga memiliki tubuh yang kuat, teknik kehendak surgawi yang disederhanakan, mata yang membingungkan, dan failing. Dengan keuntungan majemuk yang dia miliki, hanya dengan begitu dia bisa memiliki peluang melawan Li Ciling. Itu bukan karena dia hanya seorang pentabane yang hanya mewakili bakat dalam kultivasi. Tapi karena mereka dibesarkan dengan mitos lisensiau, pentabane legendaris, Tianming tidak akan menghindar untuk mengambil keuntungan darinya. Itu adalah penutup yang sempurna untuk bakat mengerikannya yang sebenarnya. Pergi. Mereka menyerang secara bersamaan. Ledakan. Crimson Flame Azure Seacun Peng berkobar. Ketika mengepakkan sayapnya, bola api yang tak terhitung jumlahnya turun seperti meteor. Itu adalah kemampuan sumber rohnya meteor Crimson Flame. Meteor yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Tianming dan anak ayam itu. Namun, mereka hanya melayang lurus ke awan. Tianming bahkan menabrak salah satu meteor, armornya menyebabkan proyektil hancur seluruhnya. Bagaimana mungkin, Li Ciling menatap dengan mulut ternganga. Lapangan api merah. Dia mengaktifkan bidang persatuan ganda dengan binatang yang terikat hidupnya, di mana energi mereka beredar. Delapan sumber roh dengan rakus melahap energi spiritual di sekitarnya dan memfokuskannya pada serangan mereka. Itu adalah salah satu keuntungan utama yang ditawarkan oleh bidang uniti mereka dapat memanfaatkan energi spiritual di lingkungan alam. Dan di dalam bidang tersebut, Beastmaster dan Beast dapat berkoordinasi lebih baik. Beastmaster akan bertarung dengan seni pertempuran dan senjata bestial. Sementara binatang yang terikat kehidupan menggunakan kemampuan sumber roh dan tubuh yang lebih tangguh untuk bertarung. Mereka menebus kelemahan satu sama lain untuk sinkronisitas tertinggi. Di dalam Crimson Flame Field yang telah selesai, Kun Peng berdiri sebagai garda depan. Tian Ming masih belum memiliki bidang unitinya sendiri, jadi ini adalah prestasi yang tidak bisa dia capai. Meski begitu, sebelum kekuatan absolut, itu hanyalah trik ruang tamu. Tiba-tiba, cewek itu melesat maju dengan kecepatan menyelaukan menggunakan Infernal Blaze, menghancurkan semua meteor yang menghalangi jalannya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, roh berubah menjadi ikan besar. Tapi bagaimana ikan itu bisa tetap terbang? Dengan menangguhkan sementara kejatuhannya dengan mengepakkan insangnya dengan kecepatan yang mengerikan, tentu saja. Bam! Tiba-tiba, es yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari ikan ke arah api neraka anak ayam itu. Tapi tidak mungkin hanya air yang bisa memadamkan api itu. Dengan desis yang terdengar, es langsung menguap. Keluar dari jalan, Li Ciling sekali lagi terperangah, telah dipisahkan dari binatang buasnya oleh seberkas Infernal Blaze. Saat jarak antara dia dan binatang yang terikat hidupnya melebar, efektivitas bidang Unity mereka berkurang. Meskipun mereka mencoba untuk kembali bersama, Tian Ming tidak akan membiarkan itu terjadi. Pergi, di hadapan penonton yang berjumlah hampir seribu orang, seorang Beastmaster Spirit Sauce belakas sebenarnya berhasil memaksa mundur seorang Beastmaster di tingkat keempat Unity. Sedikit yang mereka tahu bahwa Tian Ming benar-benar telah mencapai puncak Spirit Sauce selama terobosannya lima hari sebelumnya. Tanpa failing, ada kemungkinan Tian Ming bisa kalah, tapi bukan itu masalahnya sekarang. Li Ciling berusaha mati-matian untuk bersatu kembali dengan Crimson Flame Azure Seacun Pengnya, hanya untuk tampaknya menabrak dinding udara, mematahkan hidungnya dalam prosesnya. Dia tercengang dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi bagaimana dia bisa menabrak sesuatu. Tidak mungkin dia tahu bahwa itu sebenarnya kemampuan tembok spasial failing. Li Ciling tidak hanya mengabaikan fakta itu, bahkan Li Suanyi pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemampuan spasial jauh melampaui pemahaman fana. Itu mendorong Li Ciling ke tepinya dia telah dipaksa terpisah dari binatangnya untuk selamanya setelah berlari ke dinding. Kamu mencari kematian, dia berteriak saat dia melayang sekali lagi dengan pedang dan perisainya. Ayo, kakek Ciki di sini akan mengantarmu, kata Ying Huo. Li Ciling hampir tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa seekor anak kecil dari binatang seperti itu membawanya? Itu hanya memiliki tujuh bintang di matanya. Apakah itu benar-benar Void Kun Peng? Tanpa pikir panjang, dia menggunakan seni pertarungan Unity dan menebas. Terlalu lambat, terlalu banyak celah. Itu langkah bodoh. Anak ayam itu meludah, lalu menebas bulu dan cakarnya seperti pedang, mengeksekusi Demise of Man Earth Heaven. Kematian manusia, tarian spektral dan kepunahan jiwa. Kematian bumi, pengguncang bumi, dan pengocok neraka. Empat serangan itu memaksa Li Ciling untuk memblokir dengan nenevolt akuasiltnya. Seni pertempuran Unity-nya benar-benar ditekan, dan Hellsaker mengirimnya terbang kembali 30 meter penuh. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Wajah Li Ciling memucat dan dia menggigil. Beberapa luka muncul di tubuhnya dan mengeluarkan darah. Kerumunan segera pecah menjadi keributan. Orang-orang dari klan hanya melihat binatang buas yang hidup bertarung dengan kekuatan kasar, mengandalkan fisik dan kemampuan sumber roh mereka. Seni bestial yang disuling dan tidak praktis itu dengan mudah dilupakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Bagaimanapun, binatang buas yang terikat kehidupan memiliki kecerdasan yang terbatas, jadi mereka bernasib jauh lebih buruk dalam memahami teknik kehendak surgawi yang rumit. Itulah sebabnya sebagian besar memilih untuk bertarung dengan tubuh dan kemampuan sumber roh mereka. Melihat seorang gadis kecil di Spirit Sauce berhasil mengeksekusi teknik kehendak surgawi yang disederhanakan untuk memaksa kembali seorang Beastmaster di tingkat keempat Unity bukanlah keajaiban. Ini bukan cewek belaka itu praktis manusia. Bahkan binatang buas yang hidup di tahap Unity tidak akan mampu melakukan teknik pedang canggih seperti itu. Cewek kecil itu menyebabkan keributan besar di antara para penonton. Namun segera, pusat perhatiannya dicuri oleh Tian Ming. Sementara cewek itu memaksa Li Chiling kembali setelah bidang Unity hancur, Tian Ming terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Kun Peng, mengambil peran sebagai binatang buas yang hidup. Itu adalah kontras yang mencolok. Beberapa bahkan akan tergoda untuk mempercayai Ying Huo ketika dia bercanda bahwa Tian Ming adalah tunggangannya setelah melihat ini. Tian Ming telah menyusul Crimson Flame Azure Seya Kun Peng. Dengan infernal armor anak ayam dan kekebalan apinya, tidak perlu takut akan kemampuan sumber roh tipe api dari Kun Peng. Dia hanya perlu menggunakan kekerasan untuk melawannya. Memukul. Dia menggunakan serangan berat tiga musim semi untuk memukul Kun Peng. Apakah manusia ini tidak takut api? Dalam kemarahan, Kun Peng berubah menjadi bentuk kun sekali lagi dan terjun jauh ke dalam sungai, tempat asalnya. Kamu pikir kamu bisa lari? Tian Ming membentangkan sayap surgawinya dan mengepakkan tutupnya begitu cepat sehingga menyebabkan badai angin. Tiba-tiba, Kun Peng tiba-tiba berhenti di udara. Itu adalah tembok tata ruang lagi. Namun, kekuatan jatuhnya menghancurkan dinding kali ini. Sementara binatang itu tidak terluka, dampaknya membuatnya pingsan. Tian Ming mengambil kesempatan itu untuk bergegas di depan Kun Peng. Mata membingungkan. Mata di tengah telapak tangan kirinya berkedip, menyebabkan binatang besar itu menjerit kesakitan. Mungkin karena sudah terlalu lama melajang, ia langsung jatuh cinta pada pesona mata yang menggoda. Binatang yang terikat kehidupan berjenis kelamin dan dapat terlibat dalam bercinta, meskipun mereka tidak dapat berkembang biak dengan cara itu. Itu adalah pembeda utama antara mereka dan binatang buas. Kemampuan untuk bercinta juga memberi mereka libido, itulah sebabnya mata bewildering bekerja pada mereka. Detik berikutnya, Arkvian muncul. Tian Ming ingin menguji jenis kekuatan yang bisa digunakan oleh senjata binatang kelas 7. Tiba-tiba, ratusan mata berdarah muncul, semuanya berduri hitam. Senjata jahat macam apa itu? Dampak mentalnya terlalu kuat. Tunggu, bagaimana Tian Ming bisa terbang sendiri? Jangan bilang itu kemampuan pentabane. Mereka membahas tembok spasial dan sayap surgawi juga. Segala sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, mereka hubungkan dengan Tian Ming sebagai pentabane. Lagi pula, sayapnya tidak terlihat oleh orang lain. Bahkan di klan Lisein, mereka terkejut melihat senjata yang diberikan Mu yang kepada Tian Ming. Suara mendesing. Saat mata bewildering mulai bekerja, Arkvian menembak keluar. Souless Seven Holes dilepaskan tiga kali berturut-turut pada kunpeng. Dengan setiap serangan, kulitnya terbelah untuk memperlihatkan daging berdarah yang babak belur di bawahnya. Senjata itu terlalu kuat itu murni dibuat untuk disembelih. 205. Arkvian panjangnya sekitar 30 meter, yang cukup bagi Tian Ming untuk menyerang binatang buas yang bahkan lebih besar. Sekarang, bola mata berdarah telah mengelilingi ikan hitam. Dengan squisets terdengar tak terhitung jumlahnya, paku pada bola mata menusuk ke dalam daging binatang itu, sambil menatap lurus ke mata kun. Ikan besar itu menjerit kesakitan, tapi itu bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah ketakutan yang menyerang Arkvian ke dalam pikirannya dengan mengeluarkan racun hitamnya ke dalam binatang itu melalui luka yang ditimbulkannya. Saat kun jatuh ke sungai, itu mewarnainya menjadi merah. Binatang itu, dalam kegilaannya, menarik Tian Ming ke sungai bersamanya. Saat dia tenggelam, baju besinya menyebabkan air sungai mendesis dan menguap menjadi uap. Seperti seorang nelayan yang berjuang dengan tangkapan yang terlalu besar, dia ditarik ke dalam air setelah kailnya menangkap monster itu. Keluar, Tian Ming menarik Arkvian dan merobek kun langsung dari sungai, mengayunkannya di udara lalu membawanya ke tanah. Dalam sekejap, jaringan retakan menyebar dari kawas selebar 30 meter yang tersisa di titik tumbukan. Darah merembes keluar dan mengisinya, menandai kekalahan total dari Crimson Flame Azure Seacunpeng. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah gagal dan berkedut. Wow, aku benar-benar menangkap yang besar. Tiba-tiba, Tian Ming muncul di hadapan para ahli dari tiga garis keturunan. Dia menyeringai, lalu mengepakkan sayapnya yang tak berbentuk dan tak terlihat. Ketika terselubung, tidak ada yang bisa melihat keterikatan spiritual sama sekali. Tian Ming memastikan untuk menyembunyikan feeling dengan baik. Pada saat berikutnya, dia bergegas ke Ying Huo. Cewek itu tidak memiliki keterikatan spiritual, jadi tampaknya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Tian Ming, yang juga memiliki sumber petir tambahan. Namun, ia masih berhasil bertahan melawan Li Chiling menggunakan teknik pedangnya, mendorongnya ke ujung keputus asaan. Tiba-tiba, rantai berdarah turun dari langit. Li Chiling buru-buru mundur dan mengangkat perisainya untuk memblokir, hanya agar rantai itu menekuk dan menyerangnya. Paku merobek pahannya dalam sekejap. Aak, dia menangis. Saat itulah dia melihat Tian Ming di depannya pemuda berambut putih itu terbang di udara. Sebuah pentaban. Dia akhirnya merasa takut. Semua yang dia saksikan benar-benar meyakinkannya. Tepat setelah itu, cakar binatang mengerikan Tian Ming mencengkeram lehernya. Cakar berdarah itu hampir seperti merobek dagingnya, tanpa henti menerornya dengan ancaman kematian. Apakah kamu menyerah? Tian Ming bertanya. Aku menyerah. Aku menyerah. Dia mencicit ketakutan. Bagus. Main-main dengan King Yu lagi dan aku akan memotong lidahmu. Aku adalah orang yang menepati janjiku. Kamu bebas untuk menguji apakah itu benar. Aku tidak akan pernah berani. Air mata penghinaan menetes di wajahnya. Sudah berakhir. Saat Tian Ming mengambil Arkvian, dia merosot ke tanah dengan wajah pucat ketakutan. Naik jalan kembali. Aku akan. Aku akan. Katanya dan dengan patuh mencakar jalan kembali ke ayahnya. Mata Lian Sheng mendidih karena marah. Kalau bukan karena Li Suanyi menghentikannya, dia akan melangkah maju dengan niat untuk membunuh. Patriark ketiga, apakah Anda masih tidak puas setelah melihat saya menang adil dan jujur? Jika itu masalahnya, jangan ragu untuk mengirim anak-anak Anda yang lain untuk melawan saya. Saya akan mengalahkan sebanyak yang Anda bisa kirim. Secara alami, Tian Ming sadar bahwa Li Ciling adalah yang terbaik dari anak-anaknya. Yang bisa dilakukan Lian Sheng hanyalah menahan amarahnya dan tetap diam. Bagaimana bisa Beastmaster Unity tingkat keempat kalah dari Beastmaster Spirit Sauce? Tidak hanya itu, binatang buasnya bahkan bisa mengeksekusi teknik kehendak surgawi yang disederhanakan. Cewek itu telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir, sehingga akhirnya bisa menggunakan seluruh rangkaian serangan Demisee of Man Earth Heaven. Mereka yang berasal dari tiga garis keturunan tidak bisa berbuat banyak selain terpesona. Itu adalah pertempuran yang adil dalam segala hal, dan tidak meninggalkan ruang untuk ketidakpuasan dengan hasilnya. Sementara mereka bisa berdebat kasus sebelumnya ketika Tian Ming telah mengalahkan Beastmaster Unity tingkat ketiga, dan membantah bukti status pentabanenya, tidak ada cara untuk melakukannya sekarang. Tidak ada penjelasan lain untuk makhluk hidup yang mampu melakukan apa yang dilakukannya, atau bagi seorang Beastmaster Spirit Sauce untuk dapat mengalahkan seseorang di tingkat keempat Unity. Tian Ming berbalik dan melihat King Yu tersenyum padanya. Tampaknya dia benar-benar mengakuinya, mengingat dia telah membelanya. Adapun Jing Yu, dia sama terkejutnya dengan yang lain, tetapi kebingungannya segera berubah menjadi tawa yang hangat. Apakah Anda melihat itu? Itu cucu saya. Luar biasa. Apakah Anda semua melihat itu? Ada lagi yang ingin Anda katakan? Jing Yu tidak pernah merasa begitu hebat di hadapan orang banyak seperti ini dalam waktu yang lama. Aku tidak yakin. Seorang pemuda berpakaian ungu melangkah keluar pada saat itu. Rambutnya memiliki warna sedikit keungguan dan kilatan petir tampak bersinar dari mata dan mulutnya. Tian Ming telah mendengar dari King Yu tentang dia. Dia adalah putra dari Patriar keempat, Li Chen Lei. Li Chen Lei setahun lebih tua dari Li Qi Ling, meskipun dia adalah seorang Tribane dan Beastmaster Unity tingkat keempat seperti dia. Namun, tahun kultifasinya yang ekstra menempatkannya diambang menerobos ke tingkat kelima. Tak perlu dikatakan, dia juga telah melakukan intimidasi yang adil terhadap King Yu. Menjadi satu tahun lebih tua, ia memiliki keuntungan dalam kekuasaan. Tidak aneh baginya untuk menyalahgunakannya dengan mengorbankan dirinya. Jatuhnya klan Li Chen secara umum, dan Li Wudi dari cabang Apex, telah menyebabkan banyak ketidakpuasan di antara yang lain. Para pemuda dari garis keturunan lain telah lama dicuci otak oleh orang tua mereka dan kehilangan semua rasa hormat untuk cabang Apex. King Yu tidak memiliki siapapun untuk menjaganya, dan itu diluar kemampuan Jing Yu untuk merawatnya dengan semua hal lain yang sedang terjadi. King Yu akhirnya diisolasi dan diejek oleh para pemuda, dan orang tua mereka juga tidak menghentikannya. Bagaimanapun, merekalah yang menjadi dasar tindakan anak-anak mereka. Dengan Li Suanyi dan yang lainnya mulai memandang rendah cabang puncak setelah kejatuhan Li Wudi, anak-anak secara alami mengikutinya. Li Chen Lei, Li Qi Ling, dan yang lainnya telah menyebabkan banyak masalah bagi King Yu sejak dia masih muda, dan tidak ada yang berdiri untuk membantunya. Dia tidak punya siapa-siapa untuk mengeluh, sampai Tian Ming datang dan mendengarkannya untuk pertama kalinya pada malam sebelumnya. Tampaknya hari ini adalah hari di mana orang menyebalkan arogan itu akan menerima pukulan keras. Karena itu, ketika Li Chen Lei melangkah keluar untuk menantangnya, Tian Ming menunjuk ke arahnya dan berkata, Baiklah, kalau begitu. Bawa pantatmu ke sini. Aku akan memastikan kamu kehilangan semua gigimu di penghujung hari. Tapi, tatapannya terlalu dingin. Saat ini, kondisi mentalnya jauh melampaui apa yang pantas untuk pria seusianya. Terkadang, dia hampir merasa seperti dewa kematian yang menatap mangsanya. Li Chen Lei tercengang oleh tatapan itu, dan rasa malu berubah menjadi kemarahan. Li Tian Ming, serahkan segel suci kunpeng. Implikasi dari permintaannya adalah agar Tian Ming mati agar segel itu bisa terwujud. Ayo, jangan membuatku menunggu. Tian Ming adalah avatar dari iblis berambut putih. Dia menjauhkan Ark Vien, dan dengan satu jentikan, menyebabkan Grand Thunder Flair Swat muncul di tangannya. Dia memiliki banyak alat yang dia miliki. Ying Huo, masuk kembali. Mari kita uji kemampuan baru meo-meo hari ini. Baiklah, biarkan aku melindungi wanita itu. Anak ayam kecil mengepakkan sayap kecilnya dan mendarat di bahu King Yu. Nyonya, apakah menurutmu aku menarik? Itu berkicau. Sangat. Ayamku yang tampan. King Yu menyindir kembali sambil tersenyum. Tapi kakakku lebih tampan. Aku tahu itu. Kamu dan Lingar pasti buta agar kamu kebal terhadap pesonaku yang tak terbatas dan kepribadian kompleksku. Anak ayam itu menundukkan kepalanya dengan putus asa. Kembali ke medan perang, Tian Ming mengeluarkan seekor kucing, dari semua hal, di depan para pendengarnya. Kucing hitam itu hanya menggeliat dan terus mendengkur dengan pose yang berbeda. Itu adalah hewan peliharaan yang lucu dan tidak berbahaya seperti anak ayam sebelumnya. Selama pertempuran lima hari sebelumnya, kucing itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi, tidak ada yang tahu Tian Ming adalah Beastmaster Kembar. Tapi sekarang, pepatah dan literal kucing sudah keluar dari kantong. Padahal, apa yang dimaksudkan oleh Beastmaster Kembar seperti Tian Ming dengan membiarkan binatang buasnya bertarung secara terpisah? Hanya ada satu implikasi dia mengejek mereka. Beraninya dia menahan dan mempermalukannya, Li Chen Lei. Amarahnya berkobar. Dia tidak peduli jika Tian Ming adalah semacam pentabane. Hanya ada satu hal dalam pikirannya bunuh. Datanglah padaku, Sky Thunder Yin Water Kunpeng. Gemuruh. Awan petir tiba-tiba melintas. Ketika awan itu menyebar, sebuah batu yang menggelegar bisa terlihat terbang di langit. Itu hampir menyerupai rock valet lightning rock milik Wei Qing, meskipun tidak sebesar itu. Mengingat bentuknya yang masih belum matang. Meski begitu, kekuatan dan auranya terasa jauh lebih kuat daripada kekuatan Wei Qing. Itu juga binatang buas bintang delapan. Bentuk pengnya diberkati dengan Sky Thunder, sedangkan bentuk kunnya menggunakan Yin Water. Saat ini, itu dalam bentuk peng. Li Chen Lei memegang pisau seperti guntur, di mana sembilan permata tertanam. Kekuatan petir melonjak di dalam masing-masing permata. Dengan desisan yang keras, puluhan ribu petir berkumpul di dalam bilahnya Bolt Cleaver Ninetunder. Li Chen Lei segera mengerahkan Sky Thunder Field-nya bersamaan dengan kunpengnya. Dia tampak seperti seorang ksatria yang memasang batu besar saat dia meluncur menuju Tian Ming. Bahkan sekarang, kucing hitam di tangan Tian Ming masih mendengkur. Bangun, kata Tian Ming. Tidak? Meo, lawan dirimu. Aku lelahnya ah. Ia mengeong dengan malas. Apa yang dikatakannya tidak jauh dari kebenaran itu usang dari beberapa hari pelatihan non-stop. Namun, Tian Ming hanya mencibir, lalu menjentikan bola kucing itu dengan tangan kirinya. Meo yang dihasilkan mengandung keterkejutan dan kemarahan dalam ukuran yang sama. Li Tian Ming, bagaimana bisa? Ikatan kepercayaan antara manusia dan kucing sudah tidak ada lagi. Namun, kucing hitam itu tidak berani memukul Tian Ming karena itu bukan lawannya. Tidak memiliki tempat lain untuk melampiaskan amarahnya karena terbangun dengan bolanya yang dijentikan. Ia berbalik ke arah kunpeng yang masuk dan mempersempit celah iris birunya. Meo, kucing itu menjadi sangat gila dan awan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Ruo Ar, suara meo-meo sekarang jauh lebih dalam. Tian Ming memperhatikan bahwa kucing seukuran telapak tangan itu dikelilingi oleh aura iblis padat yang berkedut dan tumbuh saat tulangnya terdengar patah karena peningkatan ukuran yang tiba-tiba. Aura iblis sekarang meresap ke langit saat awan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyatu menjadi bola petir raksasa. Di tengah aura iblis dan mengumpulkan awan petir, seekor binatang hitam raksasa terlihat merayap keluar. 1. Ingat? Kun adalah bentuk ikan dan peng adalah bentuk burung. Dalam kegelapan ada dua mata besar berdarah yang tampak seperti versi yang diperbesar dari mata bewildering Tian Ming. Mata binatang itu tidak lagi berwarna biru safir seperti sebelumnya. Bahkan cakar dan taringnya yang kecil berubah menjadi cakar binatang berdarah yang setajam belati, sementara 4 gigi taringnya tampak seperti 4 pedang. Setiap helai bulunya yang tebal terbentuk dari sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah binatang dengan proporsi raksasa yang memancarkan aura iblis padat, menyerupai sesuatu seperti perpaduan singa, harimau, dan macan kumbang. Itu memiliki kekuatan singa, keseimbangan harimau, dan kecepatan macan kumbang, serta haus darah gabungan dari ketiga binatang itu. Semua orang suka binatang buas. Kurasa mereka tidak akan kecewa dengan orang ini, kata Tian Ming lega. Kucing hitam telah menggunakan kemampuan sumber roh yang berasal dari iblis monark with soul yang telah dimodifikasi ketika terikat dengan garis keturunan kucing. Sekarang, kucing hitam itu adalah regal caosvian. Tian Ming akhirnya memiliki binatang yang rapi. Dia membayangkan dirinya yang berambut putih menunggangi binatang iblis yang menggelegar itu. Bahkan jika Li Chen Lei berada di tahap keempat unity, bagaimana dia bisa membandingkannya? Meo-Meo meraung marah, tetapi tidak terdengar terlalu berbeda dari sebelumnya meskipun bentuknya berubah. Tian Ming berpikir agak beruntung bahwa kucing hitam selalu mengarahkan kemarahannya pada musuh-musuhnya, daripada dirinya sendiri. Kalahkan dia dan aku akan membiarkanmu tidur selama tiga hari berturut-turut, kata Tian Ming. Ruo-Ar, saat ini, regal caosvian hampir sebesar binatang buas Li Chen Lei. Binatang yang terikat kehidupan macam apa itu? Aura iblis meluap, ini benar-benar menakutkan. Kemampuan alaminya pasti jauh lebih kuat daripada binatang lain dari peringkatnya. Karena Tian Ming tidak dapat mengandalkan Meo-Meo untuk mempelajari seni binatang, dia memutuskan untuk membiarkannya bertarung dengan mengandalkan tubuh dan sumber petirnya yang kuat. Langit bergemuruh saat Sky Thunder Yin Water Kunpeng menembakkan sambaran petir ke arah kucing hitam itu, tetapi ia tidak melakukan apapun selain menggelitiknya. Kemampuan sumber roh tipe petir adalah yang paling tidak ditakuti, karena itulah kahliannya untuk memulai. Tidak butuh waktu lama bagi Li Chen Lei untuk menyadarinya. Menyelam, dia memesan. Saat berikutnya, binatang buasnya berubah menjadi bentuk kun hitamnya yang besar dan mereka berdua menyelam ke dalam sungai. Mereka akan melawan Tian Ming di elemen rumah mereka. Dengan ledakan keras, kucing hitam itu tiba-tiba meludahkan bola hitam. Itu adalah bola petir kekacauan dengan lebar setidaknya 5 meter. Menghindari, Li Chen Lei menangis panik. Kun hitam berusaha untuk menghindar bersamanya, tetapi bola petir meledak begitu memasuki sungai. Ular petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak melalui sungai seribu meter, benar-benar menggemparkan dan menghitamkannya. Gah! Ah, meskipun menjadi Bismaster S dan petir tipe ganda, Li Chen Lei memucat ketika dia disambar petir kekacauan. Kucing hitam itu melompat ke sungai untuk melakukan hobi favoritnya memancing. Kun berenang dengan panik sambil menghindari cakar dan taring kucing yang tajam. Kemampuan sumber rohnya dapat menanamkan energi beku ke sungai, tetapi aura kekacauan iblis kucing hitam itu sendiri jauh lebih menakutkan daripada itu. Harus dicatat bahwa cimera singa harimau panter tidak diragukan lagi merupakan mesin pembunuh yang sempurna. Tian Ming bahkan merasa bahwa naga dan burung phoenix legendaris tidak dapat dibandingkan. Lagi pula, naga terlalu panjang. Mungkin binatang mitos ini lebih kuat dalam aspek lain, tetapi ketika datang ke pertempuran jarak dekat, regal caosfian tidak diragukan lagi lebih unggul. Apakah itu Bismaster atau binatang buas? Setelah didekati oleh iblis, itu akan berakhir bagi mereka. Yang lain hanya bisa menyaksikan binatang cimerik yang ganas itu dengan panik mencakar kun hitam itu. Pada saat yang sama, Tian Ming mengeksekusi Demisee of Man Earth Heaven dengan Grand Thunder Flaresword-nya sementara Li Chen Lei masih ditahan oleh efek lanjutan dari bola petir kekacauan. Kematian manusia, tarian spektral, kepunahan jiwa. Li Chen Lei dengan panik membalas gerakan ini dengan seni pertempuran peringkat kesatuan. Berikutnya adalah Demisee of Earth, Earthquaker. Gerak kaki Tian Ming memungkinkannya untuk melompat-lompat di atas sungai. Setiap tebasan membelahnya menjadi sembilan, semuanya melonjak menuju target mereka seperti semburan air. Demisee of Earth, Hellsaker membelah sungai dan memaksa Li Chen Lei keluar dari persembunyiannya. Demisee of Heaven, Divine Fury menyatukan kemarahan para dewa dan mengirimkannya menembus perut bagian bawah Li Chen Lei. Urk, Li Chen Lei menangis. Dia berbalik dan menatap kosong pada pemuda berambut putih itu, merasakan kakinya menyerah. Ini adalah seseorang yang tidak bisa dibunuh oleh Tian Ming. Klan Li Xen sudah dalam masalah besar, jadi membunuh salah satu anggota terkemuka mereka tidak diragukan lagi akan mengundang masalah. Sementara Li Chen Lei mendatanginya dengan maksud untuk membunuhnya untuk mendapatkan kembali segelnya, Tian Ming adalah seseorang yang menahan diri. Dia memberi Li Chen Lei waktu untuk pulih setelah menusuknya, tetapi apakah pertempuran itu benar-benar berakhir? Apakah kamu menyerah? Tian Ming bertanya. Tidak. Memukul. Pukulan lain kemudian, gigi Li Chen Lei rontok ketika dia membuka mulutnya untuk menangis kesakitan. Tidak ada satu gigi pun yang tidak tersentuh. Apakah kamu menyerah sekarang? Tian Ming bertanya sambil tersenyum. Li Chen Lei melihat kunnya yang hampir mati dipermainkan dan akhirnya mengangguk. Aku menyerah. Aku menyerah. Wah. Kalau saja kamu menyerah lebih awal, kamu tidak akan kehilangan gigimu. Pasti sakit? Ya. Tian Ming menarik kerahnya dan melemparkannya ke Patriar keempat, Li Yunting. Meo meo, itu sudah cukup, kata Tian Ming. Detik berikutnya, kucing hitam itu berubah menjadi sambaran petir dan kembali ke tangannya dalam bentuk menyusut. Ketika dibalik, itu sudah tertidur. Orang ini benar-benar tidak membuang waktu untuk tidur. Tian Ming cukup bingung tentang apa yang harus dilakukan tentang tukang tidur kronis dari binatang yang terikat kehidupan. Dia buru-buru mengembalikannya ke ruang hidupnya, jangan sampai perilakunya semakin membuatnya malu. Tidak ada yang akan mengira bahwa makhluk kecil itu adalah monster yang sama dengan proporsi raksasa yang dengan mudah bermain-main dengan Sky Thunder Yin Water Kun Peng beberapa saat yang lalu. Sekarang, pertempuran akhirnya berakhir. Li Chen Lei menangis di pelukan ayahnya dengan mulut kosong dari gigi. Kun Peng, di sisi lain, tidak terlihat itu mungkin langsung mundur ke sarangnya. Seluruh kerumunan terdiam, Tian Ming melangkah maju saat patriark pertama, ketiga, dan keempat menatap kosong padanya. Bahkan Li Suanyi yang suci mengerutkan alisnya saat dia tanpa kata menghakimi Tian Ming. Dia pernah mendengar orang-orang dari Win Blutlin menyebutkan bahwa Tian Ming dapat mengeksekusi seni pertempuran tingkat surgawi yang disederhanakan, tetapi dia tidak mempercayainya saat itu. Baru sekarang dia berhasil mendapatkan tampilan yang bagus. Faktanya, Tian Ming jauh lebih kuat dari yang mereka gambarkan sebelumnya. Li Chen Lei dan Li Chiling tidak berdaya untuk melawannya, dan segera kalah. Mereka telah menyerah padanya, dan tidak ada pemuda dari tiga garis keturunan yang bisa berurusan dengan Tian Ming, yang hanya dianggap 16 tahun seperti yang dia klaim. Tapi itu bukan fokusnya yang benar-benar mengejutkan adalah dia berhasil mengalahkan mereka meskipun hanya berada di spirit sos. Tidak ada penjelasan lain untuk bakatnya selain dia benar-benar menjadi pentabane seperti leluhur pendiri. Selama dia bisa membuktikan itu, dia bahkan tidak perlu membuktikan dirinya sebagai putra Li Wudi, karena itu tidak terlalu signifikan. Kuncinya adalah tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi Master Sekte Junior selain pentabane. Dia akan menjadi harapan pemulihan klan Li Xein. Tian Ming meletakkan pedangnya dan berkata, Jujur saja. Kami semua adalah anggota klan Li Xein dan ingin membawa klan kami kembali ke masa kejayaannya. Saya tidak menyimpan dendam terhadap kalian semua di sini. Pertempuran ini terjadi hari ini, hanya untuk membuktikan bahwa saya kembali ke klan untuk menjadi Master Sekte Junior. Dengan saya menjadi pentabane dan harapan klan, tidak ada yang lebih cocok untuk mengambil posisi itu. Itu sebabnya, saya harap tiga garis keturunan tidak coba ambil stempel suci kunpeng dariku untuk ambisimu sendiri kita sebagai keturunan klan Li Xein harus bersikap tidak mempermalukan nenek moyang kita jangan lupakan kejayaan klan di masa lalu ribuan tahun semua berkat cabang Apex. Bahkan leluhur kita semua, leluhur pendiri, berasal dari cabang Apex. Tidak ada yang bisa membanta apa yang dia katakan. Dia sudah membuat mereka terpesona dengan bakatnya. Bahkan Li Suanyi tidak bisa berbuat apa-apa selain menyipitkan mata. Rencananya telah dirusak total oleh Tian Ming. Di tengah kerumunan yang sunyi, seorang pemuda berjubah emas perlahan berjalan ke depan. Matanya berwarna emas dan ekspresinya tampak sedikit dingin. Bahkan kemilau kulitnya tampak sedikit metalik. Ayah, kata pemuda itu ketika dia datang ke Li Suanyi. Suan Chen, ketika dia melihat putranya, Li Suanyi punya ide lain. Saat ini, pemuda itu menatap lurus ke arah Tian Ming. Saya seusia dengan Anda, jadi saya akan menantang Anda untuk posisi Master Sekte Junior. Anda harus mengalahkan saya untuk mengklaim posisi itu, kata pemuda bermata emas itu. Siapa kamu? Saya Li Suan Chen dari Garis Darah Logam. Tahun ini, saya berusia 16 tahun dan berada di tahap ke-6 Unity. Penatua ke-9 Yuan Tai Ji adalah tuan saya. Bolehkah saya bertanya apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi pasangan Anda? Tanya pemuda itu. Kesan yang dia berikan benar-benar tidak seperti dua mantan. Dia tidak tampak sedikitpun arogan atau cemas, tetapi matanya memancarkan oportunisme yang dingin dan penuh perhitungan. Secara alami, Tian Ming telah disadarkan tentang dia, jenius teratas klan. Dia adalah seseorang yang tak seorangpun di Vermilion Bird bisa berharap untuk menandingi. Bahkan 10 Li Chen Lei atau 100 Lin Xiao Ting bukanlah lawannya. Bahkan Lin Xiao Ting, yang telah bergabung dengan Heavens Elysium dengan Sainbis Warsoul Tian Ming, akan menjadi sampah dibandingkan dengan Li Suan Chen. Dia juga orang dengan peluang terbaik untuk menjadi Master Sekte Junior. Tiga garis keturunan datang untuk mengajukan tawaran pengangkatan Li Suan Chen ke posisi itu. Belum lagi, dia adalah murid dari orang terkuat di Sekte Grand Orient. Tian Ming bertanya-tanya mengapa Li Suan Chen tidak muncul sampai sekarang. Bagaimana menurutmu, Li Tian Ming? Jika kamu takut mati, kamu mungkin bersembunyi di cangkangmu seperti kura-kura. Pada dasarnya itulah yang dilakukan Li Wu Di. Dia bersembunyi di Mausolem seperti kura-kura. Seperti ayah, seperti anak, aku memperkirakan. Kata-katanya membuat tawa di antara kerumunan. Li Wu di sering diejek sebagai kura-kura pengecut dalam beberapa dekade terakhir. Aku ingin tahu apakah kura-kura baru akan lahir. Pemuda lain mengejek. Bagaimanapun, tidak ada cara lain untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka karena sepenuhnya didominasi oleh Tian Ming. Tian Ming, kamu tidak perlu melakukan ini. Butuh lebih dari satu pentabane bagi Beastmaster Spirit Sos untuk mengalahkan satu di tahap ke-6 Unity. Itu bukan keajaiban, kata Jing Yu buru-buru. Tantangan Suan Chen jauh dari wajar. Li Suan Chen memaksa Tian Ming untuk menerima tantangannya. Mungkin dia mencoba memprovokasi dia untuk bertarung untuk membunuhnya dan mengambil segel suci kunpeng. Namun, Tian Ming sudah membuktikan dirinya. Dia tidak memiliki kewajiban untuk terlibat dalam pertempuran lain sampai mati. Lalu, bagaimana dia akan menghadapi pemuda berdarah panas ini? Orang-orang menyaksikan saat dia mundur selangkah dan berkata, Ayo. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia bisa, semua orang bisa melupakan kultifasi. Itu akan berakhir untuk mereka yang lain. Namun, itu bukan alasan untuk menolak tantangan. Meskipun mungkin mudah bagi Li Suan Chen untuk mengalahkannya, dia akan menghadapi tantangan jika dia ingin membunuh Tian Ming. Dengan sayap surgawi saja, ada kemungkinan Li Suan Chen tidak akan bisa mengejar Tian Ming. Menerbangkan diri sendiri dan terbang di atas gunung adalah hal yang sama sekali berbeda. Belum lagi, medan temporal failing pasti akan mengurangi kemungkinan Tian Ming terbunuh. Jadi, tidak ada alasan bagi Tian Ming untuk menolak tantangan dengan mempertaruhkan martabatnya. Selama Li Suan Chen tidak bisa membunuhnya, dia akhirnya harus menggigil dan merendahkan diri di hadapannya seperti yang dilakukan Lin Xiao Ting. Kamu mengatakannya, kata Tian Ming. Tepat pada saat itu, Li Suan Chen berubah menjadi sinar emas dan muncul tepat di depan Tian Ming. Lengannya berwarna emas ketika tinjunya menyerang. Di tengah semua kekacauan, Tian Ming menyipitkan mata dan memblokir pukulan itu dengan lengan kirinya yang hitam. Sama seperti saat itu ketika Lin Xiao Ting baru saja meninggalkan pengasingan dia ingin segera membunuh Tian Ming. Tian Ming membalas lebih dulu dengan menggunakan bewil deringai, menyebabkan Li Suan Chen bergidik sesat sebelum serangan kekuatan penuhnya menabrak lengan hitam itu. Keduanya mundur beberapa langkah dari tabrakan. Ubin batu di bawah Tian Ming retak dan pecah menjadi beberapa bagian, tetapi Ubin di bawah Li Suan Chen baik-baik saja. Dia pikir dia bisa mematahkan lengan Tian Ming dengan satu serangan, namun pukulan itu mendarat di cakar, Tian Ming. Dia melihat tinjunya dan melihatnya berdarah. Itu berdenyut dengan rasa sakit, sementara Tian Ming hanya menepis dampaknya dan tampak sama sekali tidak terluka. Dia benar-benar memblokir serangan mendadak tanpa mengedipkan mata. Li Suan Chen cukup yakin pukulannya cukup untuk melumpuhkan lengan Beastmaster Unity tingkat keempat seperti Li Chen Lei atau Li Qi Ling. Apa yang baru saja terjadi membuatnya marah karena marah? Apakah sejauh itu yang bisa dilakukan seseorang di tingkat ke-6 unity? Tian Ming mengejek. Ekspresi menghinanya hanya menuangkan lebih banyak bahan bakar ke api amukan Li Suan Chen. Namun, Tian Ming tahu bahwa sementara lengan hitam itu baik-baik saja, kibinatang dan kekuatan belaka dari pukulan telah melakukan perjalanan melalui lengan ke dalam tubuhnya dan mengguncang organ internalnya. Jika bukan karena Fei Ling yang membimbing sebagian besar pasukan menjauh, dia akan memuntahkan seteguk darah. Kesenjangan antara setiap tingkat persatuan sangat besar, dan mereka yang berada di tingkat ke-6 dapat memanfaatkan energi spiritual di lingkungan alam. Dalam pertarungan nyata, Tian Ming pasti tidak akan mampu menghadapi lawan seperti dia. Dia harus setidaknya mengakui perbedaan antara dia dan jenius dari sekte Grand Orient ini. Li Suan Chen pasti bisa mengklaim sebagai jenius atas sekte, baginya untuk memiliki Yuan Tai Ji sebagai tuannya. Namun, melihat senyum sinis Tian Ming pada kenyataan bahwa serangan mendadaknya gagal mencapai banyak hal menyebabkan Li Suan Chen banyak kesedihan dan frustrasi. Ayo lanjutkan ini. Dia berkata, tidak hanya dia menggunakan serangan mendadak, dia bahkan gagal mendapatkan banyak. Itu tidak kalah memalukan. Namun, dia masih memiliki trik lain di lengan bajunya. Matanya sudah terbakar dengan keinginannya. Tentu, terserah. Cepat datang padaku. Jangan repot-repot mengandalkan trik kecil seperti serangan mendadak. Sungguh tak tahu malu, ejek Tian Ming. Mati, Li Suan Chen menangis ketika dia melakukan langkah selanjutnya. Untuk berpikir bahwa Tian Ming tidak takut padanya sama sekali. Tapi tepat pada saat itu, siluet hijau muncul di antara keduanya dan menghalangi jalan mereka. Sosok ini memberikan dorongan ringan dan menyebabkan kekuatan misterius tak berbentuk untuk mewujudkan dan menetralisir kedua serangan mereka. Mereka berdua jatuh ke tanah dan sulit untuk bergerak. Itu adalah pria parubaya berjubah hijau yang memancarkan aura mendominasi. Seperti pohon yang menembus langit, dia berdiri sangat tinggi dan lurus, tampak benar dan adil. Saat dia muncul, semua orang terdiam. Patriar kedua adalah yang pertama bereaksi. Junior Li Suanyi menyapa penatua Ye King. Klan Li Sein tidak lagi relevan di sekte Grand Orient. Orang-orang di sekte dengan posisi tertinggi adalah para tetua, dan hanya ada 33 dari mereka secara total. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang mengguncang alam Grand Orient dalam beberapa cara. Sementara Li Suanyi berdiri di puncak klan Li Sein, dia masih jauh dari menjadi seorang penatua. Penatua ini memiliki senioritas yang mirip dengan Li Jingyu, keduanya berusia hampir 100 tahun sekarang. Namun, dia adalah orang suci, membuatnya relatif muda di antara rekan-rekan dengan level yang sama, jadi dia masih terlihat agak kuat dan mantap. Salam, penatua Ye King, yang lainnya menyapa. Li Suan Chen telah memulai pertarungan, hanya untuk lengannya terluka oleh Tian Ming, dan tepat sebelum dia mengamuk, penatua Ye King muncul. Kemarahannya mendidih, namun dia tidak punya pilihan selain menahannya. Tidak peduli seberapa buruk rasanya dia tidak punya pilihan. Li Suanyi menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa penatua ini adalah yang paling dekat di antara dewan dengan klan Li Sein. Bagaimanapun, klan Ye dulunya adalah klan kedua di sekte tersebut, tepat di bawah klan Li Sein, dan memiliki hubungan baik dengan mereka. Setelah kejatuhan klan Li Sein, klan Ye juga menghadapi banyak tekanan. Saat ini, hanya satu tetua di dewan yang berasal dari klan Ye. Dengan Ye King memutuskan untuk muncul pada hari Li Suanyi membawa putranya keluar untuk posisi Master Sekte Junior, jelas bahwa Li Jingyu telah memintanya untuk datang mengamati dengan mengangkat status pentabane Tian Ming. Berhenti berkelahi, kalian semua dari klan yang sama, jadi jangan membuat perselisihan di antara kalian sendiri. Aku telah melihat dua pertempuran terakhir dengan jelas, Ye King mengumumkan. Setelah selesai, dia berbalik untuk melihat Tian Ming dan Li Suan Chen. Ia, penatua, kata Tian Ming, mengetahui bahwa tujuannya hari ini telah selesai. Yang dia butuhkan hanyalah mempertahankan posisinya sebagai Master Sekte Junior untuk mempertahankan akses ke Mao Solem Li. Dengan begitu banyak berkah leluhur menunggunya, dia tidak perlu mati di sini dan sekarang, melawan Li Suan Chen. Jika lawannya tidak puas, akan ada lebih dari cukup peluang di masa depan untuk menghadapinya. Elder, aku masih ingin menyelesaikan pertarunganku dengannya. Aku perlu tahu siapa yang akan menang. Li Suan Chen berkata dengan gigi terkatuk. Kamu berada di tingkat ke-6 Unity. Apa yang bisa dibuktikan dengan mengalahkan seorang Beastmaster Spirit Sos? Sang penatua membalas, itu segera membungkam Li Suan Chen. Bagaimanapun, Tian Ming sudah selamat dari pukulannya. Suan Chen, berhentilah membuat masalah, kata Li Suanyi sambil menarik putranya pergi. Li Tian Ming, lebih baik kamu jaga lehermu. Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan memastikan kamu tidak akan menyimpan satupun gigimu, Li Suan Chen mengancam. Li Chen Lei adalah anteknya dan dia bertekad untuk membalaskan dendamnya, meskipun sebagian besar dendamnya berasal dari tidak bisa mendapatkan segel suci kunpeng. Setelah dia pergi, semua orang menyaksikan saat tetua itu mengangkat lengan Tian Ming untuk memeriksa lima cincin kutukan, lalu menyentuh rambut putihnya. Apakah kamu sudah memasuki makam? Ye King bertanya. Saya sudah, sudah memberi hormat kepada leluhur. Tentu saja, ada pikiran, klan Li Xen ada selama bertahun-tahun yang gemilang, dengan dominasi mereka yang tak tertandingi. Presiden itu adalah sesuatu yang harus kita coba tiru. Livesbane yang kita miliki memiliki potensi untuk mengubah nasib itu sendiri. Ini mewakili kehendak garis keturunan kita. Penatua, memang aku mengertikan. Di mata Tian Ming bukanlah tanda kenaifan yang umum bagi kebanyakan anak muda. Itu hanya pendapatmu. Tidak ada benar atau salah. Namun, aku melihat bahwa kamu cukup masuk akal dan bijaksana. Kamu tidak tampak 16 tahun sama sekali, kata sesepuh. Yah, tentu saja. Bagaimanapun, Tian Ming berusia 20, meskipun Ye King tidak tahu. Dia hanya memuji mentalitasnya yang dewasa sebelum waktunya. Penatua menoleh ketiga patriark dan berkata, meskipun ini adalah masalah internal klan Lisein yang tidak boleh saya campuri. Ini adalah kelahiran pentabane. Jadi, izinkan saya mengatakan satu atau dua patah kata tentang itu. Bakat anak ini membuatnya pantas mendapatkan posisi Master Sekte Junior dan pewaris klan Lisein dan adat istiadat mereka. Dengan dia menjadi pentabane, apakah dia benar-benar putra Li Wudi tidak lagi penting? Ini tidak seperti dia memiliki bagaimanapun juga. Karena Tian Ming telah mengasimilasi segel suci kunpeng, Anda akan membunuh satu-satunya keajaiban yang akan terjadi dalam 10.000 tahun kebangkitan pentabane untuk ambisi kecil Anda. Saya merasa siapapun yang melakukan itu pasti akan sakit niat untuk klan Lisein dalam pikiran. Ye King menoleh ke Li Suanyi dan melanjutkan, Li Suanyi, Penatua, saya harus mengatakan, bukankah terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia benar-benar pentabane? Kita semua tahu apa yang diwakilinya. Bagaimanapun juga, saya pribadi tidak percaya bahwa pentabane akan pernah menghiasi kita lagi. Kalau begitu katakan padaku, bakat macam apa yang kamu ketahui yang akan memungkinkan Spirit Sauce mengalahkan seseorang di tingkat keempat unity? Li Suanyi dan sisanya dari tiga garis keturunan. Tidak ada penjelasan untuk itu. Tapi, kurasa apa yang dikatakan Li Suanyi masuk akal, tiba-tiba Ye King berkata. Apa maksudmu, Penatua? Sejauh yang saya tahu, menjadi pentabane hanya mempengaruhi kecepatan kultifasi. Tian Ming mengklaim bahwa dia mencapai tingkat ke-8 Spirit Sauce dalam setengah tahun kultifasi. Itu sepertinya cocok dengan kecepatan kultifasi pentabane. Namun, ada tidak ada saksi untuk klaimnya. Jadi, yang perlu kita buktikan hanyalah memantau kemajuannya di masa depan dalam kerangka waktu yang ditentukan, katakanlah setengah tahun. Jika dia dapat mencapai tingkat unity ketiga dalam waktu itu, kita dapat yakin bahwa dia memang pentabane. Bagaimanapun, ini hanya setengah tahun, jadi Anda, Li Suanyi, tidak perlu khawatir. Jika Anda benar-benar ingin putra Anda mewarisi warisan klan Li Sein, tunggu saja setengah jam tahun. Kata-kata Ye King akhirnya meyakinkan setiap orang dari tiga garis keturunan. Itu benar, tidak perlu terburu-buru. Mari kita beri Tian Ming setengah tahun. Kita akan melihat seberapa banyak dia bisa berkembang dalam waktu itu. Dia bisa membual tentang mencapai tingkat ke-8 dari Spirit Sos dalam waktu setengah tahun, untuk semua yang kita tahu. Jadi, kita akan melihat bagaimana kelanjutannya dari sekarang. Mencapai tingkat kesatuan ketiga dalam setengah tahun dari tempat dia sekarang. Eh. Saya ingat bahwa Li Suanchen menghabiskan dua tahun sejak dia berada di tingkat ke-9 dari Spirit Sos pada usia 12 untuk mencapai tingkat ke-3 dari unity pada usia 14 tahun. Dia hanya mencapai tingkat ke-6 dari unity pada usia 16 tahun. Li Suanchen adalah seorang suku. Jika Li Tian Ming empat kali lebih cepat darinya, dia pasti seorang pentabane, tidak diragukan lagi. Li Suanchen tampak sedikit tidak yakin, mendengar diskusi mereka. Dia kemudian berkata, Penatua, apa yang Anda sarankan adalah jika dia tidak mencapai tingkat kesatuan ke-3 dalam setengah tahun, maka. Jika tidak, aku tidak akan bisa ikut campur jika kamu memilih untuk mengganti Master Sekte Junior, kata Ye King sambil tersenyum. Dia melirik Tian Ming, menunjukkan bahwa kata-katanya juga ditujukan untuk telinga pemuda itu. Dia paling tertarik pada keberadaan pentabane jika Tian Ming tidak satu, segalanya akan berbeda. Terima kasih, Penatua, kata Li Suanchen dan tersenyum. Dia melirik Tian Ming secara rahasia. Tak seorang pun di Sekte bisa berkultivasi 4 kali lebih cepat dari putranya, jadi dia tidak khawatir sedikitpun. Setengah tahun hanyalah waktu yang singkat. Tian Ming, apakah kamu percaya diri? Ye King bertanya. Penatua, jangka waktunya cukup ketat, tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda, jawabnya sambil tersenyum. Sementara dia membuatnya terdengar rendah hati, wajahnya memancarkan kepercayaan diri. Siapapun bisa keluar. Mencapai level ketiga dari Unity dalam waktu setengah tahun. Kembali di Ignis Polis, dia telah menembus tiga level dalam satu bulan. Dia bukan hanya seorang pentabane, tetapi sebenarnya adalah seorang decabane. Belum lagi, sekarang dia memiliki berkah yang belum dimanfaatkan dari para leluhur di Mausolem. Tidak peduli apa, posisi Master Sekte Junior pasti miliknya. Dia tidak ingin menyerah pada semua berkah di dalam Mausolem dulu. Li Tian Ming, aku akan datang mengujimu setengah tahun dari sekarang untuk melihat apakah kamu benar-benar mencapai tingkat kesatuan ketiga. Li Suan Chen meludah. Tian Ming hanya balas tersenyum. Dia tahu Li Suan Chen sangat menganggap dirinya sebagai jenius teratas dari klan Li Sein. Dia akan melihat. Setidaknya, Li Suanyi puas dengan apa yang terjadi hari ini. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, namun Tian Ming telah menghadapi apa yang pada dasarnya merupakan tantangan yang mustahil. Li Tian Ming, kata tetua sambil mengeluarkan jimat perunggu. Dia menuliskan sesuatu di atasnya, lalu melemparkannya ke Tian Ming. Ini adalah jimat dari murid Sekte dalam dari Azure Immortal Mountain Ku. Mulai sekarang, kamu juga dianggap sebagai salah satu muridku. Kamu boleh datang untuk berkultivasi di Azure Immortal Mountain. Setiap muridku akan dijamin keamanannya. Ye Qing mengumumkan. Jing Yu sangat gembira mendengar pernyataan sesepu itu, tahu betul apa yang terkandung di dalamnya. Dia memanggil untuk mengingatkannya, Tian Ming. Mendengar pengingatnya, dia buru-buru berkata, Murid Anda berterima kasih, penatua. Bekerja keras dan buktikan kamu adalah pentabane. Aku sangat penasaran denganmu. Leluhur pendiri adalah legenda yang aku kagumi sepanjang hidupku. Karena kamu memiliki jumlah kutukan yang sama dengan dia, aku ingin melihat apa kamu akan seperti 10 tahun dari sekarang. Yang bisa saya katakan adalah saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda terkesan, penatua. Ye Qing tersenyum mendengar jawabannya. Sekarang itu sesuatu yang dinanti-nantikan. Mampu mendengar sesepuh mengatakan sesuatu seperti itu adalah kejutan terbesar dari semuanya. Yang lain benar-benar terperangah. Bekerja keras, anak muda. Dulu kamu bisa mundur dari jalan yang berisiko ini, tapi saat kamu mengasimilasi segel adalah saat kamu menyerah pada harapan untuk melarikan diri. Aku mengagumi keberanianmu. Mulai sekarang, kamu hanya akan mendapatkan lebih banyak musuh di sekte Grand Orient semakin Anda menjadi. Namun, ahli sejati hanya dapat muncul dari tengah kekacauan dan pembantaian. Nenek moyang klan Ye saya selalu ingin bersaing dengan klan Lisein, tetapi lebih dari itu, kami semua sangat menghormati mereka dan berterima kasih atas keanggunan mereka. Klan Lisein telah mengalami kemunduran terlalu lama. Klan legendaris seperti itu tidak boleh diejek oleh semua orang, tidak peduli seberapa jauh jatuhnya. Seseorang harus membela mereka. Orang itu tidak harus menghidupkan kembali klan untuk kejayaannya dulu. Mempertahankan martabat klan saat ini sudah cukup. Saya yakin nenek moyang klan akan kembali ke kuburan mereka jika mereka melihat keadaan klan sekarang. Li Tian Ming, Saya harap orang yang akan membela klan adalah Anda. Klan saya selalu menyesal, tapi jika Anda bisa menjadi harapan kami, setidaknya klan tidak akan menjadi sasaran begitu banyak ejekan. Aku, Ye King, akan melindungimu. Penyesalan yang dia maksud adalah kegagalannya untuk melindungi Li Wudi, karena Master Sekte telah jatuh ke plot dari bayang-bayang daripada serangan di muka. Adapun kematianmu He, itu adalah bunuh diri akibat pelecehan dari Yuan Taiji. Ye King tidak menyangka dia memilih metode seperti itu untuk membuatnya keluar. Tian Ming tahu bahwa tetua telah berjanji dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa menjadi pentabane. Klan Ye, kedua setelah klan Li Sein, adalah mitra mereka yang paling setia, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas pada keadaan klan Li Sein saat ini. Ye King menepuk bahu Tian Ming. Ada banyak hal yang tidak perlu diungkapkan secara langsung. Sekarang, Tian Ming baru saja mendengar seorang senior yang mengesankan seperti dia mengajukan permintaan padanya. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk memenuhi harapan tetua dan memenuhi janjinya. King Yu, kakakmu baru saja kembali ke sekte, jadi tidak diragukan lagi dia tidak tahu. Ajari dia dengan sabar, jadi dia tidak menderita karena tidak mengetahui aturannya, kata Ye King. Dimengerti, penatua, King Yu meneteskan air mata. Tian Ming telah memperoleh kemenangan total. Statusnya sebagai murid sekte dalam dari Azure Immortal Mountain juga berarti dia telah menanamkan akarnya di sekte Grand Orient. Setelah pengumumannya, Ye King bersiap untuk pergi. Sementara beberapa dari apa yang dia lakukan akan membuat tidak senang dewan tetua, itu bukanlah sesuatu yang dia akan malu untuk melakukannya. Penatua, tolong tunggu sebentar, Li Suanyi tiba-tiba berkata, tersenyum. Apa itu? Li Suanyi melambai dan seorang pemuda gemuk, kasar, berjanggut penuh berlari ke sisinya. Elder, ini putra Bung Su saya. Dia bernama Jin Chan, dan tahun ini berusia 15 tahun. Baginya hanya berada di spirit sos pada usia 15, itu sedikit terlalu bersemangat, bukan? Kata Ye King. Penatua, anak ini menderita kondisi prenatal, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Suan Chen. Setelah mendengar itu, Li Jin Chan tampak sedikit tidak senang dan memberi dorongan pada Li Suanyi. Dia sangat gemuk sehingga hampir tampak seperti minyak akan keluar dari wajahnya. Gigi kuningnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang melihatnya. Ketika dia melihat King Yu dan ternganga, air liurnya hampir menetes. Kalau begitu, apa yang kamu ingin aku tahu? Ye King berkata, mengerutkan alisnya. Tidak ada orang normal yang akan membawa putra yang memalukan seperti itu ke publik. Elder, ini adalah perjanjian pernikahan yang ditandatangani Li Wu di dengan saya. Delapan tetua dari Dewan menandatangani nama mereka sebagai saksi kontrak. Ini menetapkan bahwa ketika Li King Yu mencapai usia 16 tahun, dia akan dinikahkan dengan putra saya, Jin Chan. Saya akan bertanya kepada Anda, penatua, apakah perjanjian ini berlaku seumur hidup? Kesal? Ye King menjawab, saya bukan bagian dari penandatanganan, jadi itu bukan tempat saya untuk ikut campur. Dimengerti, junior ini di sini hanya ingin seorang penatua dari Dewan untuk mengkonfirmasi kembali validitas perjanjian. Bagaimanapun, Li King Yu berusia 16 bulan depan. Saya khawatir penatua Ye King akan berpikir kita menyebabkan masalah bagi cabang Apex ketika kita datang berikutnya, bulan untuk menegakkan perjanjian, jadi saya hanya ingin membuat Anda menyadarinya. Apakah kamu takut aku akan menghentikanmu? Ye King bertanya. Tidak, penatua, ini hanya masalah kecil bagi Dewan. Saya tidak akan khawatir tentang itu. Bagaimana jika aku menghentikanmu? Tentu saja Anda bercanda, penatua. Jika itu terjadi, saya tidak punya pilihan selain mencari tetua yang menandatangani perjanjian untuk bantuan. Tentu saja, saya sadar bahwa Anda adalah orang yang sibuk, jadi Anda pasti akan jangan repot-repot dengan hal-hal kecil seperti ini. Karena argumen Ye King tentang masalah Tian Ming masuk akal, Li Suanyi harus menerimanya. Tetapi perjanjian pernikahan dengan tanda tangan delapan tetua lainnya memberinya keunggulan. Karena ini masalah kecil, jangan ganggu saya dengan itu. Cukup mengganggu saya dan saya akan merobek perjanjian itu, kata Ye King. Penatua, maafkan pelanggaranku. Li Suanyi menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ye King memandang Jing Yu dan Qing Yu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi pesannya jelas. Itu adalah kesalahan Li Wu di sendiri. Itu diluar kekuatannya untuk membantu, jadi dia pergi begitu saja. Ketika penatua itu pergi, Li Suanyi menoleh ke Tian Ming dan yang lainnya sambil tersenyum. Aku sudah membuat rencana. Mungkin kita akan mengadakan pernikahan pada tanggal 15 atau 16. Matriarch, kita akan datang pada hari itu sendiri. Siapkan mas kawin yang baik ketika saatnya tiba. Cabang puncak tidak bisa pelit, loh. Tentu, kami juga akan membayar harga pengantin tepat waktu. Saya yakin Anda akan puas dengan itu, Matriarch. Dan saya juga yakin Anda akan lebih senang ketika Qing Yu akhirnya melahirkan bayi yang hebat, cucu untukmu, kan? Dia tersenyum ketika dia akhirnya selesai. Semua orang menoleh untuk melihat Li Jin Chan yang jelek dan kecantikan yang akan dinikahinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Mereka cantik dan binatang? Baiklah, belum lagi binatang ini tidak memiliki taring atau cakar sama sekali. Qing Yu, aku ingin kamu melahirkanku lima anak untuk membuat ayahku bahagia. Si badut menatap tunangannya dengan senyuman yang begitu lebar hingga dia tidak bisa menahan Miller. Selama seluruh pertukaran, Tian Ming dan dua lainnya memasang ekspresi dingin. Kamu pikir babi gemuk seperti itu bisa menikahi cucuku? Di atas mayatku. Bentak Jing Yu. Matriarch, inilah yang disetujui Li Wudi. Jika kamu mencoba sesuatu yang tidak pantas, Dewan Tetua akan terlibat. Tidak masalah jika kamu mati atau hidup Qing Yu akan tetap menjadi menantu perempuanku. Tidak ada seorang pun yang dia takuti sekarang karena dia memiliki perjanjian pernikahan dengan tanda tangan para tetua di atasnya. Jing Yu tidak bisa berbuat apa-apa selain menggertakkan giginya. Qing Yu bergidik pada tatapan penuh nafsu dan binatang yang datang dari Li Jin Chan. Mereka pergi terlalu jauh. Fei Ling bersuara dari dalam Tian Ming. Saudaraku, akankah kita membunuh babi ini menggunakan kesempatan ini? Jangan khawatir, tidak ada yang akan menemukan saya, kata anak ayam kecil itu. Itu adalah orang yang agak terhormat yang dipenuhi dengan rasa keadilan yang kuat. Jangan terburu-buru. Aku punya rencana. Tian Ming menepuk bahu Qing Yu dan berbisik ke telinganya. Jangan khawatir. Jika Li Jin Chan ini berani menyentuh satu helai rambutmu, aku akan mengubahnya menjadi pasta daging. Dia tidak terdengar seperti sedang bercanda sedikitpun. Kakak, dia merasa seperti orang tenggelam yang akhirnya meraih pelampung. Qing Yu, santai saja. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan membuat kepalaku menjadi pispot untukmu, katanya dengan penuh keseriusan. Kakak, aku tidak butuh pispot, katanya sambil tertawa. Tian Ming kembali ke Li Suanyi dan kedua putranya. Pergi sana. Jangan lupa mas kawinnya. Aku akan membawa adik laki-lakiku ke sini untuk mengambilnya, kata Li Suan Chen. Tentu, bawa beberapa nyawa lagi jika kau mau, kalau-kalau kau kehilangan pasangan. Li Suan Chen hanya menertawakannya dan memerintahkan, ayo pergi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Li Suan Chen tidak bisa mengambil posisi Master Sekte Junior dalam waktu setengah tahun, tidak peduli apa yang dia lakukan. Tapi setidaknya dia bisa menikmati kenyataan bahwa adiknya akan mendapatkan Qing Yu. Tiga garis keturunan pergi begitu saja, dan Fateh Patpik kembali ke ketenangan semula. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun dari tujuh cabang angin berbintang yang muncul. Inilah yang akhirnya menjadi klan Li Sein tanpa harimau di gunung, Mong Ki berkuasa. Setelah meninggalkan puncak Fateh Pat, Li Suan Chen menuju kaki gunung bukannya kembali ke gunung Gold Glim di mana garis darah logam tinggal. Di sungai ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun berjubah putih, dengan ringan menginjak permukaan air saat dia mendekat. Meskipun usianya masih muda, bocah itu ramping dan tinggi, dengan hanya sedikit ketidakdewasaan seperti anak kecil yang terlihat di antara alisnya. Fitur tampannya hampir bisa digambarkan sebagai cantik. Tidak diragukan lagi, anak laki-laki ini akan tumbuh menjadi seorang pemuda tampan yang bisa menggoda wanita cantik berbakat. Ketika dia tersenyum, matanya bersinar terang dan gigi putih terlihat melalui bibirnya yang melengkung. Saudara Li, siapa anak itu? Shen Cheng. Meskipun seniornya, Li Suancen menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan perbudakan. Saya datang untuk menonton pertempuran hari ini dan berencana untuk secara pribadi memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi Master Sekte Junior, tetapi siapa yang bisa membayangkan kekecewaan seperti itu, keluh bocah itu. Bukan apa-apa, aku bisa menunggu setengah tahun. Tidak akan lama bagi Li Tian Ming untuk jatuh. Apakah kamu tidak percaya dia pentabane? Tanya anak laki-laki itu. Tentu saja tidak. Leluhur pertama kita hanya berhasil membangkitkan pentabane setelah 50 tahun. Jika semudah itu, apakah klan Li Sein akan berada dalam kesulitan seperti itu? Aku tidak tahu teknik khusus apa yang dia kembangkan untuk menciptakan efek seperti itu. Sangat mungkin dia berada di tahap unity, tetapi tidak memiliki bidang kesatuan. Jadi dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia pasti akan menunjukkan warna aslinya. Pada saat itu, hanya kematian yang menunggunya. Membara di bawah ekspresi dinginnya, niat membunuh keluar dari matanya yang kecil dan menyipit. Tepat ketika dia akan mengambil peran sebagai Master Sekte Junior, seorang asing masuk, menghalangi jalannya. Sialan, aku ingin tahu apa yang ada di Mausolem Li. Mata anak laki-laki itu menggelap. Jika dia mencoba untuk menghentikan pernikahan adik laki-lakiku dengan Li Qingyu, aku akan dengan senang hati memberinya rejan yang pantas dia dapatkan sehingga dia terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Kita akan melihat bagaimana dia naik ke Unity Level 3 di tempat tidur, cibir. Li Suan Chen Li Qingyu Aku memperhatikannya sebelumnya. Dia memang cantik. Li Suan Chen dikejutkan oleh sebuah ide. Seng Cheng, apakah kamu tertarik pada Li Qingyu? Begitu banyak wanita dalam Sekte yang tertarik padaku, namun mereka tidak memiliki temperamen dingin dan unik Li Qingyu. Memikirkan penampilannya, bocah lelaki berbaju putih itu tersenyum tipis. Seng Cheng, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Bicaralah, Saudara Li, apakah kakakmu pernah mengajakmu keluar untuk bersenang-senang? Li Suan Chen terkekeh, maksudku, pernahkah kamu merasakan sentuhan seorang wanita? Tidak, saya baru berusia 13 tahun. Ayah saya telah melarang saya untuk mengambil bagian dalam hal-hal seperti itu sampai saya berusia 15 tahun, agar saya dapat berkembang dengan baik. Apakah kamu ingin diam-diam pergi? Seringai muncul di bibir Li Suan Chen. Tentu saja, tapi gadis-gadis di sekitarku adalah cucu dari para tetua Sekte. Aku tidak akan berani, dan mereka yang tidak memiliki keluarga terpandang, atau yang berpenampilan pendek tidak dapat menggodaku, keluhnya. Sederhana saja, aku akan mengatur waktu pertama yang indah untukmu. Kakak Li, apa maksudmu? Bukankah kamu sangat menyukai Li Qingyu? Ya, ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Bahkan jika dia lebih tua dariku, aku tertarik padanya. Haha, Seng Cheng, apakah kamu tahu betapa bodohnya saudaraku? Dia praktis setengah binatang. Pada malam pernikahannya, aku akan menjatuhkannya dan Li Qingyu akan menjadi milikmu. Li Suan Chen melemparkan kepalanya ke belakang sambil tertawa. Benarkah, kakakmu tidak akan membuat keributan? Jika dia berani, aku akan membunuhnya, Li Suan Chen meyakinkan. Tapi aku tidak hanya menginginkannya sekali. Aku ingin Li Qingyu menjadi milikku sepenuhnya. Tentu saja, aku tidak berencana memberinya gelar apapun, tambahnya. Bagaimanapun, dia baru berusia 13 tahun dan masih di bawah asuhan ayahnya. Mudah saja, aku akan menangani kakakku. Di masa depan, dia akan menjadi suami Li Qingyu hanya dalam nama, tetapi dia tidak akan menyentuh sehelai rambut pun. Dia akan menjadi milikmu sendiri, dan hanya kamu yang bisa menjarahnya, dan taklukkan dia. Dia tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang itu. Lagi pula, identitas, penampilan, dan bakatmu membuatmu sejuta kali lebih baik daripada kakakku. Li Qingyu bisa dianggap telah melakukan tawar-menawar. Li Suan Chen mencibir. Ya, sungguh suatu kehormatan baginya. Aku praktis menyelamatkannya. Sungguh sia-sia jika kakakmu menajiskannya. Aku hanya melakukan perbuatan baik. Tawa bocah itu. Ya, perbuatan baik anonim. Dengan bakatmu, kecantikan seperti itu pantas menjadi milikmu. Tersanjung Li Suan Chen. Kamu benar. Keluarga Yuan suka melakukan perbuatan baik. Bocah itu melirik ke arah Balai Suci Kunpeng. Berapa lama lagi, dia sangat menantikan hari itu. Ku dengar ayah mencintai seorang wanita bernama Mu He, istri pecundang Li Wudi. Dan Li Qingyu adalah putri Mu He. Apa yang gagal dicapai sang ayah akan dirai oleh putranya sendiri. Sungguh menarik. Saat malam tiba, puncak fatepat dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran dan tanaman hijau subur, seperti pemandangan di luar fantasi. Bulan terang yang soliter muncul sebagai protagonis dalam ketiadaan bintang, memantulkan cahaya keperakannya ke bumi. Di bawah batu biru, seekor kucing hitam sedang tidur dengan posisi merangkak. Sesekali, nyamuk menatap hidung dan cakar merah mudanya, mencoba menggigit. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka digoreng menjadi debu. Di tepi tebing yang diterangi cahaya bulan ada seekor anak ayam kecil, melambai-lambaikan sayapnya dan berlatih keras. Membunuh. Membunuh. Beraninya kau menyentuh adikku kuing you. Lepas kepalamu. Keringat membasahi bulu anak ayam kecil itu saat ia mengayunkan sayapnya dengan keras. Ah. Bunuh. Aku akan membunuh orang menyebalkan orang pembawa sial itu. Di samping binatang berbulu itu ada dua sosok di atas batu seorang pria dan wanita muda. Gadis itu bersandar dengan lembut ke dalam pelukan pria itu, matanya berkilauan saat dia menghargai cahaya bulan. Kaka, apakah hatimu sudah tenang di sini? Jiang Feiling mengedipkan matanya yang menarik. Mehem. Aku menganggap ini sebagai rumah keduaku, jawab Li Tianming. Apakah kamu sudah terbiasa? Bagus. Lagi pula, rumahku ada dimanapun kamu berada, Tianming tertawa. Oh. Kamu pembicara yang manis. Jiang Feiling menyembunyikan pipi merahnya di pelukannya. Apa ini? Kenapa begitu sulit? Wajahnya membentur sesuatu yang keras. Penuh dengan rasa ingin tahu, dia menjentikkannya. Dalam sekejap, Li Tianming memerah warna merah dan tinta. Itu adalah Grand Thunder Flareswad, katanya dengan gigi terkatuk. Kenapa kamu tidak menyingkirkan pedangmu? Sungguh menyebalkan. Dia memelototinya, tidak menyadari api yang dia nyalakan. Um. Linger. Tidak apa-apa jika kita menjelajahi sedikit kegembiraan sebelum pernikahan kita. Mata Li Tianming bersinar dengan sinar nakal. Kegembiraan seperti apa? Sesuatu yang jahat. Bermimpilah. Kamu jahat. Dasar orang vulgar, tidak tahu malu. Oh. Aku sangat kesal. Ah. Dia mencengkeram leher Li Tianming. Dalam panasnya gairah, dia melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya. Dengan gadis lembut beraroma manis di pelukannya, pasangan itu berguling-guling di rumput. Kakak. Linger. Tepat saat cerita akan dimulai, sebuah suara menginterupsi mereka. Li Tianming mendongak dan melihat seorang gadis muda berdiri di bawah sinar bulan, menatap mereka dengan tatapan kosong. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak tinggal atau pergi tampaknya pilihan yang tepat. Kami sedang berlatih. Pipinya memerah. Li Tianming membantu Jiang failing berdiri. Wow. Sepertinya kamu benar-benar memberikan segalanya. Kamu berdua berkeringat. Pada titik ini, Li Qingyu kehilangan kata-kata. Qingyu. Tetaplah. Jiang failing melemparkan pandangan kotor ke arah Li Tianming. Apa sebuah kemarahan? Dia hampir berhasil dengannya. Jika dia memaafkan kemajuannya begitu cepat setelah meninggalkan rumah, akankah ada harapan untuk kepatutan di masa depan? Dia dengan cepat bersembunyi di belakang Li Qingyu. Hahaha. Li Tianming tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terburu-buru untuk keintiman sebelum mendapatkan kekuatan mutlak dan memberikan Jiang failing rasa aman. Prioritasnya adalah menciptakan masa depan yang stabil. Terlibat dalam urusan yang penuh gairah sebelum pernikahan adalah perilaku huligan, perilaku yang tidak layak untuk didorong. Dia tidak bisa membantu tetapi mengkritik tindakannya. Seorang gadis cantik seperti Jiang failing pantas mendapatkan yang lebih baik daripada berguling santai di rumput. King Yu, apakah kamu ingin berbicara denganku? Tianming dengan cepat mengubah topik pembicaraan, menyelesaikan rasa malu apapun. Ya, kakak. Apa itu? Bukankah kamu adalah murid dalam Elder Ye Qing dari Azure Immortal Mountain? Aku juga. Setiap keturunan klan Li Xin pada dasarnya berkultifasi di dalam sekte Grand Orient, di mana sumber daya berada. Jika tidak, Li Xin klan tidak akan memiliki sumber daya yang cukup. Sejak usia muda, Li Qingyu dan yang lainnya berlatih di sekte pada siang hari dan hanya kembali pada malam hari. Bagaimanapun, Fatepatpik hanyalah sebagian kecil dari sekte Grand Orient. Bagaimana dengan itu? Tanya Li Tianming. Besok, seorang Grand Mentor bernama Ye Sao Ching akan menjelaskan kunci untuk menerobos ke Unity dari Spirit Sauce. Dia putra Elder Ye Qing, dan sangat berprestasi. Karena Anda kebetulan terjebak di puncak Spirit Sauce, saya mampir untuk menanyakan apakah Anda ingin mendengarkan hotbahnya. Setiap kali dia berbicara, itu adalah rumah yang penuh. Menerobos ke Unity, hotbah dan nasihat dari seorang mentor yang kuat tentu akan menjawab banyak pertanyaan Li Tianming. Ini adalah kesempatan yang baik memang dia sangat sadar dia tidak bisa tinggal di puncak Fatepat selamanya. Meskipun kekayaan leluhurnya terletak di sini, sekte Grand Orient yang luas mengandung lebih banyak sumber daya yang dia butuhkan. Hanya dengan berintegrasi ke dalam sekte, dia dapat benar-benar menikmati dan menghargai keajaiban sekte yang luar biasa ini. Karena Ye Sao Ching adalah putra Penatua Ye Qing, dia adalah pria yang layak dihormati Tianming. Kita akan pergi ke Azure Immortal Mountain besok, kata Tianming. King Yu, kamu harus menunjukkan padaku di sekitar sekte. Tidak masalah, dia mengangguk. Yah, aku juga pergi, cemberut Jiang Feiling. Tentu saja, aku tidak tahan berpisah dari lingerku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Setelah direnungkan lebih lanjut, Tianming memutuskan untuk membawa Jiang Feiling bersamanya setiap saat kecuali Li Qing Yu bisa menemaninya di puncak Fatepat. Dia fana, terlalu rapuh untuk menahan badai apapun. Karena dia membutuhkan bantuannya, melindunginya adalah hal yang wajar. Hatinya akan sakit jika sehelai rambut pun patah. Namun, perlindungan itu juga membatasi Jiang Feiling untuk bergerak sambil terikat pada rohnya. Untungnya, dia merasa nyaman dan bisa mengalami segalanya dalam keadaan itu. Selain itu, tidak ada kebutuhan untuk komunikasi dengan orang-orang yang tidak relevan. Kecantikannya yang tak tertandingi hanya akan menjadi godaan bagi para murid sekte tersebut. Dalam sekejap mata, itu adalah hari baru dan ketiganya berangkat. Tujuannya Azure Immortal Mountain. Mulai hari ini, Li Tianming adalah master sekte junior dari sekte Grand Orient. 210.